Banyak yang namanya dia Itu semua benar Itu disampaikan Terus Yesus juga mengatakan Segala firman telah ku sampaikan Semua benar Bang Suma Tapi kalau Dicocok Kan ke Paulus Itu namanya cocok logi Kenapa saya bilang cocok logi Karena Yesus yang langsung Sendiri yang mengutus Paulus Kecuali tidak ada campur tangan Perkataan Yesus terhadap Paulus Disitu Pasti akan mengarah bahwa inilah Nabi palsu itu yang dikatakan Yesus Tapi disini ada Yesus berkata kepada Ananias Ketemulah orang ini Ya Orang ini yang akan menjadi alatku Ya untuk menyampaikan Firman kepada bangsa-bangsa dan Raja-raja itu jelas perkataan Yesus Kepada Ananias Ananias itu siapa Ananias adalah muridnya Yesus Ya supaya dia menumpangkan Tangan kepada Paulus Supaya matanya bisa melihat Jadi ada kronologis Ada ceritanya gitu Bang Suma Jadi beda kalau Tidak ada keterlibatan Yesus disitu Di saat pertobatannya Paulus Bisa jadi nih Paulus Memang benar Dia adalah nabi palsu yang dikatakan oleh Yesus Ternyata memang jelas Yesus disitu yang berperan Di cerita itu bahwa Paulus Apa Dikasih hidayah Ya yang tadinya orang Farisi yang mencari-cari Murid Yesus untuk dibunuh Tapi Tuhan ubah hidupnya Dia bertobat Ya Mendapat hidayah Nah itu disitu ada peran Yesus Salus selesai Kenapa engkau mengenai aku Ya mengenai apa itu Pengikutnya yang dikatakan itu Ya mengenai aku Karena Yesus memang kan sudah terangkat ke surga Tetapi dia datang lagi Ya Kepada orang-orang yang Tersesat Ya Paulus ini tersesat Jadi dia meluruskan Orang ini dipakai Untuk Dipakai Tuhan ya Untuk menyampaikan pemberitaan Keselamatan Yang dibawa oleh Yesus itu Dan dia akan mengalami banyak penderitaan Cobaan apa semua Benar Paulus ini banyak penderitaan Dipenjaralah apa Dihadapkan pada Hakim-hakim Jadi disitu ceritanya Ada keterlibatan Yesus disitu Jadi kalau dibilang Dia nabi palsu Kecuali kalau tidak ada Keterlibatan Yesus disitu Di cerita pertobatan Paulus Bisa jadi memang Paulus ini adalah Nabi palsu Tapi jelas Alkitab mengatakan disitu Yesus mengatakan Dia adalah alatku Ya Pilihanku untuk memberitakan namaku Kepada bangsa-bangsa dan raja-raja Itu perkataan Yesus Jadi sudah merujuk Kepada Paulus langsung Begitu Bang Suma Jadi kalau di Nabi palsu diarah-arahkan ke Paulus Itu tertolak sekali Kecuali kalau Yesus tidak ada peran disitu Ini yang berkata langsung kepada Ananias Dan berbicara langsung kepada Yesus sendiri Kepada Paulus Mengapain kau mengenai aku Itu jelas Ada peran Yesus disitu Itu saudaraku Oke baik Oke Oke Dulu Siap Baik Saya belum makan malam Coba panggit Stand yang satu juga Untuk naik Bisa bantu Ya Nah saya mau makan malam Saya belum makan malamnya Sudah jauh Iya makan dulu bang Makan dulu nanti Kena Apa Oke Iya bang Jadi bang Urat asam Urat asam Atau asam urat Asam lambung Asam Iya Asam Iya Tetap saya mendengar Tetap saya mendengar Oke baik Kalau ada Kristen Mau bantu naik juga Silahkan Oke Ya Silahkan Saya dengar Bang Sumak Nama Ananias Dia adalah orang Yang ada di Damsyik Atau Damaskus Seorang Yang Selama Yesus Memberitakan Injil Tidak pernah Muncul Namanya Ini muncul Setelah Yesus Ini terangkat Ke langit Sedangkan Sedangkan Cerita ini Disusun oleh Lukas Lukas sendiri Adalah Asisten Paulus Jadi kalau ada Narasi Di dalam Pengakuannya Hasil penyelidikan Lukas Waspadalah Supaya kamu Jangan disesatkan Sebab banyak orang Akan datang Dengan memakai Namaku Justru Dengan memakai Namaku Maksudnya Akan ada Cerita-cerita Yang melibatkan Aku Dia akan Mengarang-arang Cerita tentang Aku Dia akan Mengada-ngada Tentang sesuatu Berdasarkan Aku Dan dia akan Berkata Akulah dia Kalau anda Mengatakan Di dalam Kisah prarasul Tersebut Kisah prarasul Sembilan Misalnya Atau kisah prarasul Dua-dua Misalnya Siapakah Engkau Tuhan Ini Sudah ketahuan Ini Sejak kapan Yesus itu Tuhan Dari manapun Juga Paulus Tahu dia Adalah Tuhan Akulah Yesus Dari kota Akulah Yesus Naserios Artinya Akulah Yesus Manusia Yang berasal Dari Kota Naseriot Nasaret Akulah Manusia Ketika Paulus Berkata Siapakah Engkau Tuhan Aku adalah Manusia Dari kota Nasaret Bukan Tuhan Akulah Yang Mengapa Engkau Menganiaya Aku Terjawab Kalau Ditanya Kok Yesus Mengatakan Aku Dia Niaya Sama Paulus Ya Kapan Paulus Menganiaya Yesus Maka Jawaban Teman Kristen Maksudnya Bang Suma Yang Dia Niaya Itu Adalah Muridnya Yesus Ketahuan Sebab Yesus Justru Mengatakan Sebelum Itu Terjadi Kamu Lebih Dulu Dia Niaya Ternyata Yang Menganiaya Tadi Siapa Yesus Dia Niaya Oleh Siapa Paulus Kenapa Yesus Mengatakan Dia Niaya Oleh Paulus Karena Ternyata Paulus Pernah Menganiaya Muridnya Eh Kecil Tetapi Sebelum Semua Itu Terjadi Kamu Muridku Akan Ditangkap Dan Dia Niaya Kamu Akan Diserahkan Ke Rumah Rumah Ibadah Dan Penjara Penjara Dan Kamu Akan Dihadapkan Kepada Raja Raja Dan Penguasa Penguasa Oleh Karena Namaku Pengakuan Paulus Di Dalam Kitabnya Sendiri Jelas Sekali Bahwa Dia Kerjanya Adalah Menganiaya Murid Murid Yesus Mari Kita Lihat Dalam Kisah Rasul Dalam Nomor Tiga Tetapi Saulus Berusaha Membinasakan Jemaat Itu Dan Ia Memasuki Rumah Demi Rumah Menyeret Laki Laki Dan Perempuan Keluar Dan Menyerahkan Mereka Untuk Dimasukkan Kedalam Penjara Satu Galatia Satu Nomor Tiga Belas Sebab Kamu Telah Mendengarkan Tentang Hidup Kudahulu Dalam Agama Yahudi Tanpa Balas Aku Mengandai Jemaat Tuhan Dan Berusaha Membinasakannya Dua Satu Korintus Nomor Sembilan Karena Aku Adalah Yang Paling Hina Di Antara Semua Rasul Bahkan Tidak Layak Disubut Rasul Aku Telah Mengani Jemaat Tuhan Kata Yesus Saya Ulang Lagi Kata Yesus Tetapi Sebelum Itu Terjadi Wahai Murid Murid Kamu Ditangkap Dan Dia Niaya Kamu Akan Diserahkan Ke Rumah Rumah Ibadah Di Penjara Penjara Dan Kamu Akan Dihadapkan Kepada Raja Raja Dan Penguasa Penguasa Oleh Karena Namaku Paulus Menganiaya Murid Murid Yesus Setelah Menganiaya Murid Murid Yesus Muncullah Cerita Cerita Dengan Mengantas Namakan Yesus Dipakailah Nama Yesus Itu Siapakah Engkau Yesus Siapakah Engkau Tuhan Akulah Yesus Mulailah Cerita Cerita Itu Dibikin Wah Aku Bertemu Dengan Yesus Diceritakan Muridku Aku Buta Setelah Itu Aku Mendengarkan Suara Dari Langit Dan Seterusnya Aku Disuruh Yesus Menyampaikan Injil Ke Non Yahudi Dan Seterusnya Inilah Yang Maksud Yesus Supaya Kamu Jangan Disesatkan Sebab Banyak Orang Yang Datang Dengan Memakai Namaku Dan Berkata Akulah Tuhan Akulah Yesus Tuhan Akulah Dia Siapa Mengajarkan Yesus Tuhan Paulus Tetapi Sebelum Itu Kamu Akan Ditangkap Dan Dia Niaya Sebelum Penyesat Itu Memakai Namaku Menggunakan Namaku Mengatakan Aku Tuhan Mengajarkan Aku Tuhan Terlebih Dahulu Dia Menganiaya Kamu Dia Menganiaya Kamu Adalah Paulus Terjawab Sudah Demikian Ya Mungkin Teman Kita Mau Istirahat Bang King Richard Kalau Ada Teman Oten Yang Lain Silahkan Dinekan Banking Mesti Hidup Jangan lupa Bernafas Banking Jangan lupa Bernafas Banking Jangan lupa Bernafas Banking Lagi Makan Ya Ya Aku makan Dulu Ya Coba Nanti Yang lain Aku Dengar Iya Bagus Ya Manri Kio Ini Coba Kubik Ini Yang Mau Naik Kubik Ini Kubik Ini Kubik Kubik Muncul Pula Dia Sudah Dinaikin Namanya Kubik Kubik Udah Nggak Nain Wery Fardy Ini Allah Ada Minta Perminta Pakai Fotonya Bang Zuma Ini Ini Wery Fardy W Sapa Dulu Tio Assalamualaikum Malam Malam Wery Fardy Dari Islam Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Sayangnya Di Baik Penonton Terbaik Makasih Ya Bang Mendukung Acara Kita Oke Yuk Makasih Bang Teman-teman Agama Kristen Yang Mendiskusi Silahkan Naik Minta Permintaan Ini Ada Bang Jumah Pasien Bang Jumah Selanjutnya Denai Pasien Gakam Masuki Iya Ini Coba Ini Sapa Dulu Nenggonong Nenggonong Nengsing Makan Kangkung Asli Apa Palsu Palsu Jadi Gini Ya Tadi Nyimak Jadi Topik Tadi Itu Sebenarnya Sangat Menarik Untuk Edukasi Kita Semua Terutama Umat Islam Bahwa Bangga Menjadi Seorang Muslim Karena Menjelaskan Siapa Tuhan Mua Itu Gak Butuh Waktu Gak Berlu Mikir Panjang Disederhanakan Gitu Tapi Pak King Tadi Atau Siapapun Dia Tentang Siapa Tuhannya Dan Siapa Nabinya Agak Sulit Mereka Menjelaskan Itu Apakah Kalian Tidak Bangga Menjadi Seorang Muslim Pasti Bangga Dan Apakah Anda Bangga Kalau Ada Yang Murta Yang Murta Din Ini Adalah Sasarannya Mereka Berhasil Untuk Dibodohi Oleh Mereka Bahkan Makanya Jadi Murta Din Tuh Gak Bisa Diskusi Karena Berdasarkan Beberapa Faktor Keilmuwan Yang Gak Ada Untuk Itu Topik Tadi Sangat Menarik Sebenarnya Terima kasih Kepada Bang Joma Yang Banyak Menginggudu Kekasih Kita Semua Umat Islam Lebih Kuat Imannya Yang Di sebelah Itu Tergoyahkan Imannya Kalau Mereka Mau Berpikir Itu Sih Pengantar Dari Saya Terima Kasih Bang Joma Selam Ini Berbagi Buat Kita Semua Makasih Abangku Masya Allah Subhanallah Iya Mampangkuk Ini Artinya Pepatap Bugis Mengatakan Begini Resop Temang Ngingi Nalete Ya Bawa Masina Dewat Ay Bung Alata Masya Allah Masa Jawanya Masa Jawanya Orang Ngerti Bisa Diterjemahkan Dalam Bahasa India Iya Bahasa Jawanya Orang Ngerti Merica Ketumbar Jahe Apa Kira-kira Bahasa Indonesianya Dia Besok Temang Artinya Menjaka Bekerja Tanpa Mengeluh Gitu Apa Sih Ya Selalu Berdoa Bekerja Tanpa Menyerah Menyerah Selalu Akan Menghasilkan Hasil Yang Luar Biasa Selalu Diridoi oleh Allah Subhanallah Kan Gitu Ya Usaha Ya 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 Gitu Rakyat Labora Ya Ya Pokoknya Berdoa Bekerja Sambil Berdoa Orang Klabora Kalau Gitu Edukasi Dulu Benjuma Sambil Menunggu Pak King Kira-kira Apa Yang Menyebabkan Kira-kira Apa Yang Daripada Diem Kan Kira-kira Apa Yang Menyebabkan Orang Itu Murtad Faktor Apa Kira-kira Ya Malak Sholat Jadi Banyak Hal Ya Yang Kemudian Menyebabkan Orang Itu Meninggalkan Ajaran Agama Islam Yang Pertama Adalah Mengingkari Sifat Allah Mengingkari Kebenaran Al-Quran Dan Mengingkari Kenabian Baginda Rasulullah Muhammad S.W. Mereka Kemudian Ragu Terhadap Itu Kalau Kita Melihat Sepintas Ya Bang Andi Murtad Ini Adalah Meninggalkan Atau keluar Dari Suatu Keyakinan Jadi Orang Murtad Adalah Orang Yang Beriman Yang Tadinya Adalah Orang Beriman Kepada Allah Kemudian Kembali Inkar Dengan Sukarela Atau Sesuai Dengan Pilihannya Jadi Dia Meninggalkan Ajaran Penyembahan Terhadap Satu Tuhan Menuju Kepada Menyembah Tuhan Selain Daripada Tuhan Yang Satu Itu Ada Dua Hal Yang Kemudian Yang Bisa Menjadi Pencetus Orang Itu Murtad Dari Dalam Dirinya Atau Dari Luar Dirinya Kalau Yang Dari Dalam Dirinya Adalah Ia Tidak Berusaha Memupuk Keimanan Kepada Allah Kepada Rasulnya Dengan Baik Akibatnya Orang Orang Seperti Ini Kemudian Itu Mudah Goyah Untuk Berbuat Maksiat Sedangkan Islam Tidak Cocok Dengan Kemaksiat Lalu Kemudian Ketika Hal ini Diulang 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 Terus Ibaratkan Sebuah Pohon Yang Sudah Besar Maka Susah Baginya Kekurangan Tenaga Baginya Untuk Menebang Pohon Itu Sendiri Apalagi Kalau Imannya Hanya Setipis Silet Dia Tidak Akan Pernah Bisa Kemudian Menumbangkan Pohon Ini Dengan Silet Yang Ia Punya Maka Dia Memilih Meninggalkan Agama Yang Sarat Dengan Aturan Nah Inilah Yang Kemudian Menjadi Dasar Hilangnya Iman Sehingga Mereka Mudah Untuk Berpindah Keyakinan Itu Unsur Dari Dalam Kalau Unsur Dari Luar Orang Islam Itu Terkadang Murtad Karena Dipengaruhi Oleh Hal Lain Misalnya Pernikahan Cinta Terhadap Harta Benda Kedudukan Dan Kecintaannya Itu Berlebihan Yang Selanjutnya Adalah Kurangnya Pemahaman Terhadap Agama Atau Ilmu Agama Selanjutnya Dipengaruhi Oleh Lingkungan Atau Dipengaruhi Oleh Orang Lain Nah Apa Akibatnya Kemudian Ketika Orang Itu Murtad Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Di Dalam Al-Quran Al-Karim Salah Satu Contoh Di Dalam Surah Nahal Ayat 106 Misalnya Yang Terkait Dengan Hal-hal Yang Membuat Orang Itu Kemudian Mendapatkan Akibat Dari Kemurtadannya Allah Menjelaskan Dalam Al-Quran Mangkafara Billahi Min Ba'adi Imani Illa Man Ukhari Wa Kulbuh Mutma'in Kata Allah Bil Iman Bil Iman Bil Iman Walakin Man Sharaha Bil Kufr Sadran Fa'alayhim Gadabun Min Allah Walahum Azabun Azim Ini yang Bahaya Barang Barang Siapa Kafir Kepada Allah Setelah Mereka Menjadi Islam Dia Kemudian Mendapatkan Kemurkaan Dari Allah Illa Kecuali Orang Yang Dipaksa Kafir Padahal Hatinya Tetap Tenang Dalam Beriman Tidak Berdosa Bagi Mereka Tetapi Orang Yang Melapankan Dadanya Untuk Menjadi Kafir Menjadi Murdad Maka Kemurkaan Allah Menimpahnya Dan Mereka Akan Mendapat Azab Yang Besar Al-Quranul Karim Surah Nahal Ayat 106 Jadi Kalau ada Orang Murtad Karena Terpaksa Karena Ada Satu Hal Yang Membuat Dia Harus Melakukan Itu Ya Karena Terancam Jiwanya Dan Seterusnya Atau Ada Hal Yang Mungkin Kursial Hanya Allah Yang Tahu Apa Kata Allah Mereka Tidak Di Hukum Dosa Tapi Orang Yang Dengan Sengaja Kemudian Murtad Apa Kata Allah Kemurkaan Allah Dan Allah Terhadap Dirinya Akan Menimpa Dirinya Dan Mereka Akan Mendapat Azab Yang Besar Seperti Itu Bang Henti Masa Tapi Kalau Menurut Saya Ada Yang Luput Dari Pengamatan Seperti Ada Korban Ada Tekanan Sebagaimana Yang Disebutkan Beberapa Mualab Kita Itu Korban Seperti Tertipu Pura-pura Memeluk Islam Menikah Kemudian Punya Anak Dengan Beberapa Argumentasi Kalau Lo gak Memeluk Kristen Ikut Dengan Saya Lo gak Punya Anak Hak Asus Sama Anak Lu Ya Ini Juga Dengan Keterpaksaan Gitu Nah Ini Juga Fenomenanya Berkembang Menurut Banyuma Seperti Apa Yang Kayak Beginian Iya Intinya Gimana Bang Kesimpulan Akhirnya Gimana Simpulannya Adalah Mereka Dibawa Ancaman Kalau Dia Berpisah Artinya Dia gak Punya Hak Asuh Anak Tapi 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 Kalau Dia Memeluk Agama Suaminya Ini Dia Bisa Punya Hak Asuh Jadi Dibawa Tekanan Sulit Untuk Memilih Gitu Gitu Nah Inilah Kemudian Kenapa Kenapa Kemudian Allah Menceritakan Kemudian Terkait Dengan Kisah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Apakah Kemudian Beliau Diberi izin Untuk Mendoakan Orang tuan Yang mati Dalam Keadaan Kufur Salah Satu Hikmahnya Adalah Andai Saja Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kemudian Diceritakan Boli Mendoakan Keselamatan Bagi Orang Orang Kafir Meskipun Orang tua Kita Sendiri Untuk Dimasukkan Kedalam Jannah Maka Orang Orang Akan Menyepelekan Untuk Menjadi Seorang Kafir Tak Apalah Aku Kafir Toh Ada Anak Saya Yang Islam Nanti Dia Yang Akan Mendoakan Saya Kok Setelah Dia Islam Yang Gak 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 Inilah Kenapa Hikmahnya Allah Menceritakan Itu Kepada Rasulullah Rasulullah Kemudian Menceritakan Ini Kepada Sahabatnya Bahwa ya termasuk orang tuaku juga tidak masuk surga Padahal orang tua yang dimaksud disini adalah paman Pamannya adalah Abu Lahab atau Abu Jahat Nah kemudian ketika ada narasi seperti yang dibangun oleh Bang Handi Sebelum kita jatuh kesana Yang perlu diperhatikan adalah hindari murtad itu Dengan cara apa kemudian diperlukan kesungguhan dalam diri kita Mental kita, pemikiran kita kemudian Keyakinan kita harus sungguh-sungguh terhadap Islam Dan dukungan ini harus diberikan dan diterima dari keluarga Makanya ada apologit Islam Indonesia Untuk meneguhkan dan menguatkan kita untuk menghindari murtad itu Jadi jangan bisa pilihkan Bang Suma orangnya mulutnya mungkin dianggap suka menyakiti teman-teman Suka menyalahi kaida di dalam berdialog Tapi ada segelintir orang yang menjadikan dialog-dialog seperti ini Sangat bermanfaat dan sangat kemudian Menjadi tolak ukur keselamatan mereka dan anak-anak mereka Dengan mendengarkan dialog-dialog seperti ini Mereka justru menjadikan ini sebagai senjata untuk mempertebal iman Kemudian mereka dijauhkan dari sifat yang cenderung kepada cinta kepada dunia Orang yang cinta kepada dunia berlebihan Itulah mereka yang cenderung akan muda meninggalkan Islam Pahamiin Cintaan yang berlebihan terhadap dunia Entah itu pasangan Entah itu harta Entah itu pangkat Yang mudah kemudian membuat orang itu menjadi murtad Nah untuk menghindari ini Sungguh diperlukan kesungguhan dalam diri seseorang Dan dukungan dari sana keluarga dan kerabat Kerabat di sini ya Termasuk para apologet Islam Indonesia Lemahnya iman Pengaruh lingkungan Itu adalah faktor yang utama Yang menjadi pintu gerbang pemurtadan Ketika kemudian Orang-orang ini jauh dari agama Jauh dari Islam Jauh dari Al-Quran Jauh dari orang-orang yang memiliki pengetahuan Tentang agama Maka cenderung mereka Ketika dalam kondisi ekonomi yang Carut-marut Kesehatan Pendidikan yang minim Didatangkan kemudian orang yang Ya penampilannya pakai jas Pakai dasi Bermobil Menawarkan bantuan Kondisi-kondisi yang kayak beginilah Yang kemudian menjadi sasaran yang sangat mudah Untuk dimurtadkan Nah ini harus kita tanam Kembali bahwa Mempelajari agama Islam dengan sebaik-baiknya Melalui kegiatan Menghayati Meyakini Mengamalkan Mendengarkan Menyimak Menyaksikan Dialog-dialog Lintas agama Adalah Cara yang jitu Untuk menghindari pemurtadan Baik kepada nenek-nenek Kakek-kakek Opa-opa Oma-oma Adek-adek Kakek-kakek Dan seterusnya Metode seperti inilah yang sangat kemudian Dibutuhkan Dibutuhkan Di tengah-tengah umat Bang Handi Untuk itulah Melalui pertanyaan Bang Handi Saya menghimbau kepada semua saudara-saudara kita Kalau di TikTok Habis live kayak begini Siarannya itu sudah habis Pergi begitu berlalu saja Tapi kalau Anda Menyimak di Youtube Di Youtube itu Akan tinggang Lama dia Kecuali kalau Youtube-nya itu Kemudian Di Apa itu Diblokir atau Apa istilahnya Di report Take down Atau dia Ya di take down Baru kemudian gak ada Video-video debat saya Mulai dari VN Mulai dari Grup WhatsApp Itu Muncul semua di Youtube Sulky Fli Emma Bas Jadi kalau teman-teman yang ingin melihat Bagaimana sih Bang Suma berdebat Berapa tahun Yang lalu 5 tahun yang lalu 7 tahun yang lalu Begitu yuk Bang Handi Teman-teman yang lain Ahi Sugi dan seterusnya Masuklah ke channel-channel Youtube kami Simak di sana Dan Perlihatkan itu kepada Anak-anak kita Perlihatkan itu kepada Saudara-saudara kita Karena kalau di TikTok Mereka gak ikut Nyimak malam ini Mereka ketinggalan informasi Tetapi ada di Youtube Di channel Youtube Kita tersimpan Anda boleh nyimak di sana Jadi sekiranya begitu Bang Handi Kalau ada seorang istri Kemudian terjebak Dengan keadaan seperti itu Ya Itu resiko yang harus dia tanggung Itu resiko yang dia harus tanggung Kalau misalnya diminta Untuk ikut ke agama suami Mending milih pisah Milih cerai Lebih baik berpisah dengan manusia Daripada berpisah dengan Allah Demikian Masya Allah Takbir Ijin Bang Handi Aku nyapa Ya Triple selamat malam Agam apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebenarnya simpel Sebenarnya Mungkin di atas ini ada yang Kristiani mungkin ya Nggak ada Bang Ini kami lagi nunggu Kristen Bang Makanya nunggu Kristen yang naik Bang Ternyata Ternyata Yang nyalib itu tentara Romawi Sebelum disalib Artinya ada persidangan disitu Iya Berarti ada kesalahan Apa kesalahannya Karena dia mengaku Tuhan pada saat itu Loh Kalau Berarti zaman dulu Sama zaman sekarang itu nggak ada bedanya Ketika ada pengakuan tentang Tuhan Maka Dia pasti dikenal hukum kan gitu Kenapa jadi berubah Itu orang disalib Gara-gara dia ngaku Tuhan Tapi justru kalian imani sebagai Penebusan dosa itu gimana ceritanya Disini itu nggak terjawab dari kemarin Anda dibohongin Kalau Yesus disalib karena mengaku dia adalah Tuhan Bohong dia itu Mereka bohong Yesus disalib Kemarin sama pendeta siapa juga Aku tanya Dia jawab karena Karena dia ngaku Tuhan gitu Bohong Itu bohong Jadi sebenarnya cerita yang sebenarnya itu gimana Bang Suma Nah itu aku penasaran gitu loh Yesus disalib itu Karena orang Yahudi Takut tempat sucinya dan bangsanya dirampas oleh Roma Oh Sehingga mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu Supaya Yesus ini dibuatkan alasan-alasan Ya Untuk dia disalibkan Yohannes 11 nomor 53 Matius 26 Nomor 59 Matius 27 Nomor 18 Jadi mereka Jadi mereka Bengki terhadap Yesus Mereka iri terhadap Yesus Sehingga mereka melakukan Upaya Saksi-saksi Kesaksian-kesaksian palsu Agar Yesus itu bisa disalib Itu jelas itu Jadi bukan karena Menghujat Allah Tidak Yesus tidak pernah menghujat Allah Itu tuduhan yang mereka buat-buat Yang benar Yesus itu disalib Karena Orang Yahudi Imam Parisi Imam-imam kepala Orang Parisi Dan juga mahkamah agama Takut kalau Semakin banyak yang percaya kepada Yesus Maka tak ada lagi yang membayar pancak perbuluhan Kalau tak ada yang membayar pajak perbuluhan Tidak ada upeti Tidak ada pajak untuk kekaisaran Romawi Kalau tidak ada pajak untuk kekaisaran Romawi Maka Bangsa Romawi akan merampas tempat suci mereka Dan merampas bangsa mereka Maka lebih baik satu orang mati Yaitu Yesus Daripada seluruh bangsa kita dirampas oleh Roma Makanya Mulai hari itu mereka sepakat untuk Memberikan kesaksian-kesaksian palsu Demi untuk membunuh Yesus Itu tertulis di dalam Yohannes 11 Nomor 45-53 Seperti itu bang Kalau begini kan jelas gitu Dijawab gitu Nggak bisa jawab Gue diterbang Oke bang Thank you bang ya Oke makasih bang cuman Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Cepat kan Happy Selamat malam Magam apa epi Assalamualaikum Untuk sahabat yang di kolom ini Saya Muslim Kembetulan Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Masya Ada Mama Ada yang mau disampaikan Bang? Oh enggak, itu Bang Zuma tahu enggak itu Terkait bab kutuk sama bab berkat Bab kutuk? Sama bab berkat Di dalam ulangan Iya, ulangan 16 atau 26 atau berapa itu, saya lupa juga sih Saya pernah baca Ulangan bab kutuk ini Iya, bab kutuk sama bab berkat Iya Itu tertulisnya di dalam ulangan 27 Ah, ya sampai 40 berapa gitu ya Iya, semuanya dikutuk semua disitu Pertanyaan saya Bang Zuma Karena ini sangat penting sekali Karena kita harus Melihat daripada Kalau bahasanya itu Sunnah Allahnya gitu Jadi Ya, menurut Bang Zuma Itu Generasi Ishak Sama generasi Ismail Itu Di kondisi hari ini tuh Kondisi bab kutuk Apa berkat Bang Zuma? Generasi Ishak Sama Ismail Kondisi hari ini? Iya Hari ini itu Kondisi kutuk Apa berkat Bang Zuma? Kalau kita melihat ya Bang Ya Berdasarkan kemudian Al-Quran Sudah pasti Bani Ismail Bani Ismail Yang menyebabkan Nabi Ibrahim A.S. Kemudian itu Mendapatkan berkat Dari Dari bangsa-bangsa Mohon maaf Bang Zuma Bang Zuma Mohon maaf Pertanyaan dia Kena peringatan Bang Zuma Itu masalah KUTU Kaitu Bang Zuma Mohon maaf Saya turunin Kena peringatan 10 menit Gak boleh Iya itu Gak tau Tiktok Abang jelasin Tapi KUTU Gitu Kali Ketek Aja Mereka menerima Ketek Iya Kan Sebagian dari mereka Kemudian diketek Oleh karena Mereka melakukan Kegiatan pada Pada hari Sabatkan Gitu ya Oke Saya rasa Gitu Sementara Mungkin Ada lagi Kalau gak ada Saya serahkan Kepada bang Handi Yustina Selamat malam Agama Yustina Yustina Lanjut bang Handi Selamat malam Selamat Agama apa kak Sini saya yang respon Malam Oh muslim Ini foto asli ya Bu Istina Asli Topinya hilang ya Kenapa Makanya bang Handi Dinaikin sih Ya apa ya naik Silahkan bu Gue gak tahu Bu kirain bang Handi Oke Ada yang mau disampaikan Silahkan Emang kenapa Ternyata nanyain itu Foto asli Atau bukan Kenapa gak berhijab Bu itu pertanyaannya Bu Oh Iya Belum siap Oke Kita bahas itu ya Jadi Jadi Perempuan itu bu Wajib melindungi dirinya sendiri Yang boleh ditampakkan itu Daerah yang Kena air wudu Telapak tangan Jidat boleh Gitu Kaki boleh Gak apa-apa Tapi kalau rambut Diure-urekan gitu Ya kurang Bagus lah Makanya saya tanya Bu Ini asli fotonya Apa enggak Ini cuma Saling berbagi loh ya Enggak Kadang juga Kalau keluarnya Kadang pakai Ijab juga sih Oke itu aja Minimal fotonya Aja sih Bu Ada yang mau ditanyain Bu silahkan Hey Ada keluhan mungkin Mungkin Menstruasinya Enggak teratur Seperti apa Begitu Nyapa-nyapa kali Mau nyapa-nyapa Bang Jumah Silahkan Bang Jumah Hai Assalamualaikum Bang Jumah Gitu kan Kalau Ntar dulu Kalau soal menstruasinya Enggak teratur Ini kan ada Doktor Asyidik nih Bisa menjelaskan Mungkin ada Seperti apa Kan gitu Ngadi Ngadi Bang Jumah Ngadi Ngadi Kermata Ya Mumpung Ada Akuat Disini Kita Kembali Ke topik Sidi Edukasi Sambil Menunggu Oten Ya Kalau Ada Manyumah Itu Jangan Dianggurin Ditanya Gitu Supaya Edukasi Ada Yang penting Jangan Monolog Ya Untuk Akuat Begini Loh Ya Sebagian Itu Menjadi Korban Karena Di Jaman Sekarang Itu Banyak Kawinisasi Terinisasinya Itu Kawinisasi Begitu Apa Itu Mereka Pura-pura Mualap Terus Menikah Sesudah Itu Kembali Lagi Nah Menurut Kami Yang Sering Kita Himbau Bahwa Sebelum Anda Akuat Ya Atau Perempuan Muslim Sebelum Anda Menikah Kepada Suami Anda Hanya Mualap Hari Itu Terus Menikah Besoknya Lebih Baik Kasih Dia Kesempatan Minimal Tiga Bulan Suruh Syahdat Dulu Kalau Perlu Suruh Nantri Dulu Belajar Sholat Dulu Bener Enggak Dia Mau Berubah Menjadi Seorang Muslim Jangan Sampai Ada Hal Hal Yang Aneh Gitu Yang Terselubung Menjadi Korban Jadinya Ini Musibah Ini Yang Berbahaya Tuan Dimaksud Tadi Kedua Kurangilah Nonton Drakor Sinetron Sinetron Gitu Kan Masih Banyak Di Youtube Itu Pengajian Ustaz Abul Soma Diskusi Bang Yuma Pak Desugi Di Youtube Begitu Ya Nontollah Yang Hal Yang Bermanfaat Yang Pertebal Iman Tidak Usah Nonton Drakor Lebih Mencintai Drakor Daripada Bersalawat Ini Fenomen Apa Ini Seperti Ini Dunia Seperti Pengaruh Pengaruh Modernisasi Yang Bisa Menipiskan Iman Kira-kira Solusinya Apa Ini Diajak Kemana Akuat Akuat Atau Yang Lain Bukan Hanya Perempuan Cowok Juga Kebanyakan Main Slot Duduk Di Apalagi Solat Isa Panjang Kan Gitu Kira-kira Gimana Ini Banyuma Menyingkap Pahal Ini Semua Silahkan Ya Baik Jadi Sebenarnya Ini Bagian Daripada Tugas Kita Sebagai Apologet Kemudian Untuk Mencari Metode Apa Yang Harus Kita Gunakan Untuk Menarik Anak Anak Kita Adik-adik Kita Untuk Mereka Lebih Cinta Kepada Islam Ini Pekerjaan Ini Pekerjaan Rumah Untuk Kita Semua Sehingga Salah Satu Kemudian Kegiatan Yang Dilakukan Dalam Hal Ini Umat Islam Dalam Ini Apologet Dalam Hal Ini Api Ya Debat Seperti Ini Bagaimana Kemudian Teman-teman Ketika Berdiskusi Berusaha Kemudian Untuk Diselah-selah Diskusi Itu Ada Kita Buat Semacam Penarik Agar Orang Itu Bisa Menerima Apa Yang Kita Sampaikan Itu Dengan Tidak Membosankan Sehingga Ketika Ketika Dia Menjadi Potongan Potongan Diskusi Lalu Kemudian Disebarkan Nah Itu Bisa Menjadi Daya Tarik Kepada Generasi Islam Untuk Mau Belajar Tentang Islam Saya Beberapa Saat Yang Lalu Bang Handi Di Tempat Wisata Ketika Saya Lagi Ngobrol Dengan Teman-teman Api Dari Sulsel Dikagetkan Dengan Ada Beberapa Anak Ya Seusia Anak SMP Mendekat Dan Malu-malu Saya Pikir Mereka Ini Lagi Mau Renang Tau-taunya Apa Yang Dia Katakan Om Bang Suma Mau Nonton Eh Mau Foto Anak SMP Mau Foto Ada Juga Yang Adik Beradik Ini Luar Biasa Bang Luar Biasa Artinya Bahwasanya Kalau Kita Sampai Mampu Kemudian Memberikan Amunisi Iman Kepada Anak-anak Kecil Kita Dengan Dialog-dialogi Kita Yang Kita Lakoni Itu Antalah Satu Yang Sangat Luar Biasa Dan Mudah-mudahan Kedepannya Orang Tua Utamanya Itu Bisa Mengajak Anak-anaknya Untuk Mendengarkan Dialog-dialog Seperti Yang Kita Sanjikan Ya Hanya Saja Kalau Berdiskusi Sebisa Mungkin Tidak Menyerang Tidak Menyeramkan Tidak Menakutkan Tapi Pola Yang Ada Selama Ini Kita Rubah Menjadi Pola Yang Mengasihkan Bagi Siapapun Yang Mendengarkan Kemudian Kejadian Barusan Ketika Saya Juga Keluar Tadi Kita Ada Kegiatan Di Luar Rumah Begitu Saya Turun Dari Mall Disemperin Sama Anak-anak Gadis Beliau Kemudian Saya Dikagetkan Kupikir Mau Nawarin Mobil Tiba-tiba Bang Sumaya Padahal kita Pake Masker Oh Iya Kenapa Bagi Foto Mau Foto Saya Fens Abang Saya Dengar Sampai Subuh Mungkin Beliau Lagi Dengarkan Saya Dengar Abang Saya Dari Sampai Subuh Sampai Pagi Kata Dia Dalam Hati Saya Masya Allah Ini Artinya Bahwa Dialog Lintas Agama Sudah Meramba Kepada Anak-anak Melenial Karena Saya Melihat Tadi Anak Ini Ya Anak Ini Bukan Saya Hyperbola Anaknya Cantik Rambutnya Pirang Tidak Pake Hijab Gaul Tapi Ternyata Dia Sudah Mulai Tersentuh Dengan Materi-materi Debat Lintas Agama Artinya Secara Tidak Langsung Kita Melarang Mereka Untuk Bercinta Dengan Orang-orang Kafir Artinya Secara Langsung Kita Membimbing Mereka Untuk Menjauhi Pemurtadan Masih Anak Anak Masih Belia Umur Mereka Tadi Paling 20 19 Tahun 20 Tahun 23 Tahun Paling Tua Tantang Bang Sumaya Ada Yang Berhijab Ada Yang Pake Gak Pake Hijab Pirang Tapi Ngotot Kali Ingin Ingin Poto Masya Allah Ini Adalah Sesuatu Yang Luar Biasa Artinya Dialog Dialog Kita Ini Bukan Dikonsumsi Oleh Orang Orang Yang Memiliki Kematangan Emosional Kematangan Kepribadian Kedewasaan Di dalam sikap Tetapi Ternyata Juga Sudah Meramba Kekana Anak Saya Waktu Di Wisata Di gunung Itu Anak SMP Coba Dari Tadi Kemudian Dia Mendekat Ke Aula Ini Ngapain Begitu Mendekat Bang Suma Om Kata Dia Bang Suma Mau foto Anak Anak Mau foto Bang Suma Saya Duduk Waktu itu Merenu Ya Allah Ini Apa Tanda-tanda Keberhasilan Dakwah Dengan Metode Ini Anak Anak Yang Tadinya Susah Untuk Disentuh Dimana Anak Anak Sekarang Ini Susah Untuk Meninggalkan Game Dan Seterusnya Ada Segelintir Dari Mereka Kemudian Yang Terjebak Dengan Dialog Lintas Agama Yang Justru Itu Adalah Menyelamatkan Mereka Dari Serangan Serangan Dunia Digital Yang Mengajak Mereka Kepada Kemaksiatan Ini Adalah Satu Kemajuan Dan Satu Pengajaran Bagi Kita Semua Teman-teman Sekalian Agar Agar Kita Lebih Mengoptimalkan Diri Lebih Mengupdate Kemampuan Kita Di dalam Menyampaikan Terutama Metode Yang Kita Gunakan Mungkin Kita Bisa Sesekali Bercanda Sesekali Kemudian Melawak Sekali-kali Kita Nyanyi Tetapi Tujuannya Adalah Edukasi Kira-kira Begitu Bang Handi Ya Kita Harus Apa Membekali Diri Kita Dengan Berbagai Macam Disiplin Ilmu Yang Terkait Dengan Metode Penyampaian Demikian Masya Allah Jadi Kesimpulannya Mungkin Di Per Diperlebar Saja Atau Di Peruncing Bahwa Untuk Mencegah Kemungkaran Itu Atau Amar Ma'ruf Nah Mengkar Itu Ada Berbagai Cara Yang Cuma Baik Perilaku Kalau Punya Keilmuan Silahkan Berbicara Ya Kalau Tidak Punya Silahkan Silent Tinggalkan Yang Maksiat Itu Kira-kira Yang Mana Metode Ini Yang Sering Kita Pak Silahkan Ya Kalau Saya Si Ini Bang Handi Saya Kan Orang Makassar Orang Makassar Itu Kan Sangat Kental Dengan Dialog Dialek Jangan Mi Jangan Ki Jangan Nah Jangan Mo Janganku Dan Seterusnya Tapi Dengan Adanya Dialog Lintas Seperti Ini Ya Terkadang Saya Bisa Mengikuti Alur Dan Alhasil Kalau Lawan Saya Jawa Ong Jawa Ikut Saya Bisa Kalau Orangnya Batak Ya Bisa Aku Bicara Seperti Orang Batak Nah Artinya Apa Di Dalam Memberikan Retorika Dalam Berdebat Itu Setidaknya Kita Harus Menguasai Beberapa Metode Di Dalam Berretorika Di Dalam Menyampaikan Sebuah Narasi Tidak Perlu Kemudian Melakukan Hal-hal Yang Yang Apa Istilahnya Itu Parnok Hal-hal Yang Apa Katrok Seperti Bombom Pakai Wig Muka Sudah Seperti Tempat Sabun Bekas Kasih Lagi Wig Warna Biru Ya Sebelum Berdebat Perut Dikompa Pakai Tabung Gas Gak Usah Yang Terlalu Berlebihan Mau Menarik Simpati Terhadap Melawan Melawan Diskusi Atau Audens Perlu Yang Kaya Gitu Gitu Kali Ya Cukup Dengan Metode Yang Kita Miliki Kita Permak Dia Dengan Apa Sedikit Penguasaan Penguasaan Memperkaya Bahasa Kita Itu Dengan Istilah Istilah Yang Mungkin Seperti Nenek Muki Per Antikulipat Ginjal Mu Atau Nen Satu Kayak Gitu Sehingga Orang Itu Ini Asik Ini Orang Kalau Berbicara Berbicara Mengenai Akademi Bisa Berbicara Mengenai Politik Bisa Berbicara Ekonomi Bisa Artinya Bahwa Kita Sebagai Apologet Islam Ini Jangan Monoton Dalam arti Kata Pangsa Pasar Yang Memegang HP Itu Bukan Hanya Mbak Mbak Bukan Hanya Papa Papa Mama Mama Tapi Ada Ada Anak Untuk Itulah Kemudian Kita Harus Mempersiapkan Diri Kita Untuk Menjadi Bagian Daripada Potong Banyak Masuk Ya Termasuk Anda Duga Kalau Sudah Ada Mama Mereja Ini Jangan Bob Bang Jangan Gitu Bang Aduh Pindalah Pindalah Geserlah Dari Dunia Ini Kalau Tidak Mau Orang Mau Bahas Jangan Bik 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 Ceritanya Hidup Janda Enggak Jadi Teman Teman Terutama Apologet Islam Jangan Kita Menjadi Apa Justru Akan Membuat Orang Itu Jauh Dari Dunia Apologet Dari Penyimah Orang Tua Sudah Mengatakan Nah Ayo Dengarkan Ini Pasti Seru Ini Dengarlah Sayang Penderagi Ini Pasti Seru Begitu Kita Masuk Kita Membahas Tapi Monoton Anaknya Jadi Jenuh Harus Kita Memiliki Apa Istilahnya Metode Metode Penyampaian Sedikit Sedikit Kita Belajar Tentang Itu Tapi Bang Handi Yang Harus Dihindari Juga Adalah Jangan Sampai Kita Itu Berbicara Kebanyakan Tidak Kita Tidak Realisasikan Contoh Misalnya Hari ini Kita Berbicara Mengenai Agama Tapi Kemudian Di Koma Lain Ada Masa Dimana Kita Mempertontonkan Lirik Kita Itu Tidak Mencerminkan Seperti Apa Yang Kita Ucapkan Orang Akan Menjauh Orang Akan Menjauh Jadi Sebisa Mungkin Apa Yang Kita Sampaikan Ini Itu Bisa Teralisasi Berhadap Kehidupan Pribadi Kita Kalaupun Kita Pernah Jatuh Oleh Karena Adanya Sesuatu Yang Kita Pernah Hilaf Kita Terjebak Dengan Keadaan Perlihatkanlah Kepada Umat Bahwa Ada Upaya Kita Untuk Memperbaiki Diri Bukan Justru Buka Kamera Joget Joget Pakai Kacamata Kuda Kemudian Aduh Itu Tidak Mencerminkan Jadi Sehebat Apapun Kemudian Kita Bernarasi Lalu Kita Mengatakan Jangan Lihat Saya Saya Bukan Mewakili Islam Tapi Lihat Agama Saya Orang Nggak Lihat Begitu Bang Handi Orang Melihat Kita Kita Yang Dilihat Orang Mau Sebesar Apapun Pengaruh Kita Mau Sebenar Apapun Ucapan Kita Tapi Kalau Ucapan Itu Menjatuhkan Justru Jatuh Oleh Karena Perbuatan Dan Tindakan Kita Bercuma Bercuma Yang Bagus Itu Adalah Kita Pernah Jatuh Kita Pernah Hilap Kemudian Kita Memperbaiki Diri Kemudian Wah Itu Baru Hebat Seperti Misalnya Siapa Ya Seperti Siapa Yang Kira 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 Jal Aku Aja Bang Biar Cepat Contohnya Aku Aja Bang Aku Aja Bang Ada Deh Bambang Aja Pak Bambang Aku Aja Bang Gak Sama Seperti Adinda Saya Ini Sidiq Jangan Juga Dicontoh Beliau Ini Begitu Datang Berapi Aku Wah Menggaungkan Dunia Apologi Habis itu Menghilang Sesibu Apapun Tetap Dalam Barisan Barisan Para Apologi Tislam Dengerin Oke Mungkin Ada Temu Kita Ada Abang Saya Petal Lumbu Masya Allah Ini Guru Saya Juga Ini Assalamualaikum Kan Saya Tunggu Kemarin Ada Informasi Kita Marah Kita Marah Mengambil Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Oh Sini Oh Sini Tanya Bede Musyara Berteriak Teriak Kodong Dari Dengar Dari Dengar Hosenya Hosenya Percumuan Dari Teringanya Habis Kenapa Aku Apa Apa Salaku Pelit Sekali Dari Tadi Berterian Naik 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 Ketanya Enggak Dinaiki Oh Aku Tungki An Loh Jadi Nggak Dengar Naik Tungki An Aku Kodong Kodong Itu Apa Bang Pak Lantuan Oke Kita Sambut Dulu King Ini Coba King Muslim Apa Kristen King King Kalau Nggak Dibawa Dulu King Halo Halo Silahkan Agama Apa King Alhamdulillah Islam Alhamdulillah Alhamdulillah Ada Mau disampaikan Sebelum Kita Isi Yang Lain Ada Yang Mau Dibahas Lagi Satu Lagi Silahkan Bro Oke Nah Pre-memory Dulu Ya Pre-memory Dulu Dan Silahkan Dibawa Dulu Banyuma Ini Ada Satu Bawa Sering Memang Ada Yang Pro Ada Yang Contra Mengenai Diskusi Lintas Agama Ini Gitu Ngapain Didiskusi Agama Kita Masing Masing Gitu Ini Pendapat Muslim Juga Ada Pendapat Kristian Juga Ada Nilai Da'wanya Itu Diskusi Lintas Agama Ini Mereka Harus Diedukasi Bahwa Diskusi Lintas Agama Itu Bukan Mencari Kalau Menang Ya Banyuma Tapi Edukasi Apa Betul Seperti Itu Silahkan Iya Jadi Ada Perintah Di Kan Jelas Itu Serulah Kepada Manusia Kepada Serulah Kemudian Manusia Ini Kepada Tuhan Dengan Cara Yang Baik Kan Ada Perintah Itu Jadi Kita Disuruh Kemudian Untuk Menyampaikan Belum Lagi Ketika Al-Quran Mengatakan Kul Katakan Ya Ayuhal Kafirun Wahai Orang-orang Kafir Ini Ini Kalau Di Masjid Mau Dibacakan Ini Siapa Yang Di Masjid Itu Dipanggil Orang-orang Kafir Yang Duduk Bang Handi Akhi Sugi Peta Lempuh Asidi Bunda Rahma Tedore Terus Kemudian Uhti Siapa Namanya Ini Uhti Uhti Siapa Namanya Hesti 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 Kita Berenam Ini Di Dalam Masjid Habis Itu Saya Mengatakan Ya Ayuhal Kafirun Kepada Kani Ya Ayuhal Kafirun Kecocok Ini Harus Diserukan Kepada Orang-orang Kafir Bagaimana Cara Menyerukan Jangan Bertut Disini Tempatnya Wahai Saudara-saudara Kafir Kul Ya Ayuhal Kafirun Aku Tidak Akan Menyembah Apa Yang Kamu Sembah Oleh Karena Itu Tanggalkan Kata Allah Di Dalam Kitab Mu M Kau Pakai Karena Aku Tidak Akan Menyembah Apa Yang Kamu Sembah Dan Kamu Menyembah Apa Yang Aku Sembah Karena Kamu Penyembah Manusia Sedangkan Tuhanku Adalah Pencipta Manusia Dan Aku Tidak Pernah Menjadi Penyembah Apa Yang Kamu Sembah Mulai Dari Kecilku Aku Diajarkan Kedua Orang Tuaku Saudara-saudaraku Orang Tuaku Pun Semuanya Diajarkan Menyembah Kepada Pencipta Dan Bumi Dan Tidak Pernah Diajarkan Menyembah Kepada Anaknya Manusia Ini Harus Disampaikan Kepada Mereka Dan Kamu Tidak Akan Pula Menjadi Penyembah Apa Yang Aku Sembah Sebab Yang Kamu Sembah Yang Adalah Manusia Itu Tidak Akan Pernah Berubah Menjadi Tuhan Malum Jadi Tuhan Hantu Lakum Dinukum Waliyadin Untukmu Agamamu Dan Untukku Agamaku Karena Itulah Kemudian Kembalikan Istilah Istilah Al-Quran Yang ada Di dalam Kitabku Dan Ambillah Istilah Istilah Yunani Yang Menjadi Sumber Kitabmu Itu Tujuannya Diskusi Ini Itu Tujuannya Kenapa Kemudian Ada Orang Yang Sulit Membedakan Antara Agama Islam Dan Kristen Karena Tuhan Di Dalam Islam Disebut Allah Dituliskan Allah Di Kristen Tuhan Disana Disebut Allah Dibacakan Allah Dituliskan Allah Sama Jadi Orang Yang Tidak Memahami Pembatasan Koridor Ini Bisa Terjebak Kepada Pemurtadan Untuk Itulah Dialog Ini Dibentuk Untuk Memisahkan Antara Hak Dan Yang Batil Orang Islam Seburuk Buruknya Orang Islam Mereka Tidak Akan Mau Menterjemahkan Al-Quran Allah Tuhan Mereka Mereka Ganti Dengan Sebutan Yahweh Mereka Ganti Dengan Sebutan Teos Mereka Ganti Dengan Sebutan Bapak Mereka Ganti Dengan Sebutan Kucuk Tidak Mungkin Mereka Seminim Imannya Umat Islam Tidak Akan Mau Menterjemahkan Kitab Sucinya Dengan Menyebut Nama Tuhannya Non Muslim Tidak Mau Tapi Mereka Mereka Semakin Hari Semakin Membawa Bawa Nama Tuhannya Umat Islam Nah Inilah Pentingnya Berdialog Supaya Mereka Yang Tidak Memiliki Akal Yang Sehat Mereka Yang Sakit Pada Akalnya Itu Bisa Sembuh Minimal Minimal Kita Bisa Mengajarkan Kepada Umat Islam Yang Awam Bahwa Agama Islam Itu Satu-satunya Agama Yang Pernah Diutus Oleh Pencipta Langit Dan Bumi Di Atas Muka Bumi Ini Demikian Oke Bang Ini Si Mualap Saat Si Kristus Ini Pasien Abang Yang Kabur Kemarin Bang Tadi Dia Naik Natan Natan Abang Dan Tidak Bapa Sudah Sudah Minta Air Dulu Air Jambur Mas Jadi Itulah Pentingnya Namanya Diskusi Itulah Pentingnya Adanya Apologi Islam Indonesia Jadi Cara Berdakwa Itu Tergantung Orangnya Metode Apa Yang Kita Pake Ada Ustadz Kita Banyak Ustadz Kita Khusus Di Lingkungan Umat Islam Itu Bagus Juga Sebagai Bahan Untuk Diskusi Kita Disini Tapi Kalau Khusus Diskusi Lintas Agama Karena Banyak Juga Umat Islam Belum Tahu Apa Kitab Suci Agama Sebelah Kenapa Ada Istilah Istilah Islam Yang Ada Disana Bagaimana Cara Menyalurkannya Alhamdulillah Dengan Selama Ini Banyak Yang Tersadarkan Contoh Satu Ibu Darni Selama Ini Selalu Mempergunakan Kata Allah Setelah Saya Tegur Berkali-kali Dia Berjanji Akan Tidak Menyebut Itu Lagi Karena Dia Sudah Tahu Bahwa Tidak Ada Kata Kata Itu Di Mereka Banyak Teredukasi Itu Pendeta Yaakob Sedistio Memberi Ultimatum Kepada Semua Kristen Yang Sering Diskusi Apabila Siapapun Kristen Pendeta Mau Apa Diskusi Dengan Umat Islam Dengan Konsep Ketuhanan Kalah Ngotot Memelukan Kenapa Berdasarkan Terjemahan Yang Salah Betul Ya Panjumaya Bener Ya Pasti Kalah Karena Terjemahan Yang Salah Yang Dia Pakai Itu Intinya Tujuannya Apa Si Tujuannya Apa Coba Kenapa Banyak Istilah Islam Di Sana Ya Karena Umat Islam Di Indonesia Ini Mayoritas Supaya Mereka Mudah Bertoleransi Kebablasan Ada Yang Terpengaruh Ada Yang Tidak Kita Ada Untuk Melindungi Saudara Kita Di Sana Itu Maksudnya Oke Temunya Temunya Tidak ada lagi Kabur dia Atau gimana Kabur dia Ya kemarin Kabur Sekarang Kabur lagi Saya boleh Kan lagi Kalau masih ada Ya silahkan Silahkan Itu pertanyaannya Bang Handing Tadi itu Sangat-sangat Menarik Itu Apakah Ada asas Manfaatnya Dengan Adanya Dialog Dialog Lintas Agama Baik Kepada Kita Orang Muslim Maupun Kepada Non Muslim Saya Tidak Mewakili Orang Lain Tapi Saya Berbicara Untuk Diri Saya Sendiri Asat Mampatnya Buat Saya Sangat Sangat Luar Biasa Karena Itu Menambah Mempertebal Iman Saya Menambah Keyakinan Saya Bahwa Islam Itu Agama Yang Benar Menambah Keyakinan Sekarang Bahwa Al-Quran Itu Betul-betul Firman Allah Yang Allah Turunkan Kepada Nabi Muhammad Itu Bagi Pribadi Saya Jadi Saya Selama Namanya Kurang Lebih Sekitar Empat Tantun Lima Tahun Ya Saya Ikut Alhamdulillah Saya Dibukakan Mata Hati Dan Pikiran Saya Bahwa Alangkah Bodohnya Saya Ini Mempunyai Keyakinan Mempunyai Agama Yang Benar Kok Saya Tidak Bersungguh Sungguh Untuk Melaksanakan Ibadah Melaksanakan Perintah Tuhan Kemudian Meninggalkan Segelarannya Itu yang Ada pada Diri Saya Jadi Itu Manfaatnya Bagus Sekali Pertanyaannya Bang Andi Lanjut Luar Biasa Luar Biasa Kita Sambut Pak Tony Arianto Pak Tony Ketiduran Kali Pak Tony Pak Tony Oke Alex Katanya Monique Alex Ya udah Turun Kepat Kalian Teman Silahkan Naik Keraus Siapa Alec Alec Katanya Nenai Gata Alec Gada Permintaan Alec Alec Bedakan Medakan Naik Komal Sama Naik Tower Sama Naik Pohon Kalau Naik Komal Itu Ada Permit Request Dulu Kan Naik Pohon Ya Manjat Aja Udah Kan Gita Ada lagi Yang mau Dibahas Ya Silahkan Ada Undek Undek Selama Ini Gitu Soalnya Waktunya Untuk Berbagi Jadi Teman Teman Yang Belum Sempat Siapa Si Menyumah Yang Lihat Di Youtube Mulai Perjuangan Dan Doa Dulu Di Zaman Dulu Ya Itu Masih HP Android Masih Sangat Terbatas Kami Di Grup WA Itu Kami Berusaha Mencari PNPN Karena Kalau Yang ketikan Itu Sulit Untuk Dibawa Ke Youtube PNPN Itu Banyumah Pagi Udah Nongol Apa Tujuannya Apa Dak Wah Begitu Saya Kenal Banyumah Juga Lewat Itu Siapa Sini Orang Ada Namanya Adik Rion Kok Dibilang Binatang Banyumah Banyumah Kok Diam Banget Gitu Loh Orang Bugis Kok Perlah Orang Gitu Ya Ini Gak Bisa Berantem Lampai Orang Kan Gitu Saya Emosi Loh Saya Cari Gitu Loh Dapat Ketemu Di Grup WA Oh Ternyata Ini Loh Metode Dawah Harus Sabar Gak Perlu Pakai Fisik Tapi Perang Pemikiran Berapa Untuk Banyumah Mantap Oke Sapa Dulu Ya Silahkan Selamat Malam Ricky Selamat Malam Agam Apa Ricky Kalau Naik Cuma Diam Diam Mending Di Bawa Ricky Selamat Malam Agam Apa Eh Satu Lagi Saya Leporkan Ke Bang Jumah Hasil Perjalanan Tim Api Ke Jawa Timur Salam Pada Mereka Waktu itu Saya Lupa Untuk Video Call Waktu Pengukuhan Pengurus Api Jawa Timur Mereka Ingin Sekali Video Call Waktu Itu Luar biasa Kedua Waktu Kami Kemalang Salam Dari Ustadz Wakil Beliau Saga Menunggu Banyumah Datang Kemalang Kemudian Beliau Ingin Sekali Menyamu Masakan Arab Katanya Ke Banyumah Kedua Abis Itu Pergilah Kami Ke Rumah Si Victoria Sang Penghujat Ini Kemudian Sebelum Kesana Mampir Rumah Pak RT Ternyata Banjumah Di Sebelah Rumah Pak RT Itu Pensinya Bang Jumah Masya Allah Allahu Akbar Masya Allah Beli Ya Dia Enggak Tahu Kalau Penghujat Tetanggaan Baru Tahu Setelah Kita Beritahu Ini Namanya Kiamat Depan Rumah Anda Baru Tahu Masya Allah Setelah Tim Datang Masa Iya Si Iya Bang Itu Victory Namanya Ini Loh Kotonya Kita Ke Ibunya Bu Bener Ini Anak Ibu Bener Bener Ini Suaranya Bener Bener Baru Percaya Mbak RT Alhamdulillah Sudah Koordinasi Juga Dengan Pesantren Al-Hikam Dan Beber Tahu Masyarakat Saya Khawatir Nanti Kalau Kemarahan Masyarakat Tidak Bisa Terbendung Lagi Karena Ibunya Sendiri Sepertinya Tidak Bisa Menghentikan Penghujatan Anaknya Tapi Teman-teman Kita Tidak Boleh May Hakim Sendiri Tetap Kita Tempu Jangan Hukum Gitu Jelas Kita Kawal Kasus Ini Sampai Tuntas Itu Intinya Siapa Punya Menghujat Dia Harus Bertanggung Jawa Itu Banyu Masalam Dari Mereka Itu Oke Thank you Bang Ande Masya Allah Luar Biasa Salam Balik Kepada Teman-teman Yang Ada Di Sana Jadi Tanggal Satu Jadi Ya Supaya Jadi Apa Pulang Dari Sana Mampir Jakarta Kita Jalan-jalan Kemarkas Risulilubis Samping Istiqlal Gitu Sekarang Ligus Ketemu Deng Sawal Istiqlal Oh Oh iya Oke Sampai Dulu Amri Lobby Selamat Malam Agam Apa Amri Dari Tadi Orang Naik Agak Ngobur Suara Kenapa Sih Bersebutnya Terusak Amri 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 Jack Dari Awan Ya Bang Bibir pecah-pecah Tapi 2 cm Sari Wawa Jadi di kampung-kampung itu Ya Kalau mendengarkan Diskusi Lintas Agama Mereka itu Nobar loh Nobar Nonton bareng Begitu Dengan speaker aktif Jadi sampai Radio 100 meter Itu Kayak dangdutan Mendengarkan suara Lantang Bang Juma Siapa sini Orang Gitu Ini saya bisa Buktikan Itu terjadi Bang Andi Iya terjadi Kan Gitu Nah ini Di Jakarta Saya Pak Desugi Buktikan Ngidap di salah satu hotel Pak Desugi Saya dengan Satu-satunya yang lain Ada yang kita mau beli Pergilah kita ke warung Jakarta Pusat Daerah Cempaka Putih Suprapto Pas masuk disitu Baru 50 meter tuh Itu sudah terdengar Suaranya Banjuma Di setel Debat Ya kami datanglah belanja Pura-pura Eh asik juga ya Siapa itu Pak Ini namanya Banjuma Ini orang mana ini Gitu loh Pak Desugi langsung Gak bisa nahan Mana Pak Desugi Seru ngomong tuh Tapi gak ada yang ini Bang Sandi Gak ada yang minta foto Sama Bang Andi Sama Pak Desugi Gak Gak ada Gak ada Kurang terkenal Orang lagi bahas Bang Suma kok Wah kurang terkenal Bang Jumai Terkenal Cempaka Putih Ya bener Tapi di daerah Salah satu Di sana Ada juga yang gak Elite banget Gitu ya Wah ada yang minta saya diturunin Itu dibawa Kalau saya turun Siapa ya Siapa ya moderator Ini aja pada diem dong Gimana sih Itu Itu RT Sampai RT2 Naik dong Anda yang naik Di sini coba Saya yang gak pernah ngomong Saya disuruh turun Kenapa Dia Bunda Rahma Aduh Ada cerita nih Bunda Rahma Sama ke pasar Dia mau beli ikan Langsung Penjual ikan Diam loh Ini Penontonnya Siapa kok Penjual ikan juga bisa Disuruh dia Bunda Rahma Orang lain mau nawari Ikannya Bunda ya Disuruh diam Makanya Makanya nih Sekarang ini Saya cuma bisa Berfirman dalam hati Ya teman-teman Menit Menit Besok jam 9 Ya Apa itu Tanda Ya Kapagi berangkat Kalau saya jadi Hari Kamis Tapi Saya belum kasih Final Untuk pusat Oh gitu Karena ada acara besar juga Masalahnya Tanggal Buatnya Assalamualaikum Assalamualaikum Di booking sama Adira Ya Dainus Oh Iya Siap Siap Oke Oke Ya Bu Ishan Apa yang mau disampaikan Agama Apa Assalamualaikum Saya Muslim Wah 100% 100% Muslim Ya Pak Muslim 50% Alhamdulillah 100% Dari Dari Bapak Cuman Sedikit ilmu Lah Banyak Mendengar Disini Untuk Banyak Belajar Banyak Belajar Disini Juga Alhamdulillah Terima Iya Terima Kasih Telah Telah Memberi Pelajaran Online Ya kan Amin Masya Allah Gimana ya Salam Salam Buat Bang Zuma Aja Terima kasih Ya Udah Beri kami Naik Kesempatan Mau Sama Sama Bang Zuma Iya Bu Sama 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 Keluarga Boleh Nanya Boleh Boleh Sama Gini Si Bukan Saya Adik Adik Saya Saya Kan Kebetulan Tinggal Sama Adik Saya Ya Petit Yang bertanya Sudah Punya Istri Bu Ya Oh Enggak 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 Mau Punya Istri Juga Bang Juma Bukan Itu Bang Juma Itu Bintang Enggak Mungkin Saya Gapai Juga Jadi Tahu Diri Ya Bu Ya Kita Sadar Diri Cuman Kalau Teratur Bu Iya Cuman Kalau Allah Ta'ala Punya Kasa Kita Enggak Enggak Bisa Bila Enggak Mungkin Itu Kayaknya Kuping Bang Juma Terbalik Itu Jadinya Karena Dibilang Tadi Bintang Bang Jumanya Bunda Diam dulu Bunda Ramah Diam dulu Bentar Silahkan Gini Saya kan Kebetulan Tinggal Sama Adik Saya Dan Mengenai Si Pak Mertuanya Sama Dia Kadang Niris Juga Kadang Aku Sebagai Orang Ketiga Ini Rada Dongkol Juga Kan Kebetulan Saya Dari Medan Ya Taulah Orang Medan Ini Rada Rada Penyabah Kan Rada Rada Lemah Lembut Baiklah Pokoknya Pengasih Dan Penyayang Arah Percepat Masih Ada Satu Bahasa Terus Gini Kan Dia Itu Terlalu Membanding Yang Enggak Enak Dia Membanding Menantu Ini Diceritakan Sama Adik Saya Jadi Adik Saya Pulang Pulang Nangis Apakah Gimana Sih Tanggapan Yang Baik Bagi Adik Saya Kadang Di Wirit Tetangga Juga Ngomong Ih Mertuamu Parah Ya Ngomong Sampai Wirit Ngomongin Kamu Gitu Gimana Gimana Tanggapan 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 Kita Sebagai Menantu Ibaratnya Pertanyaannya Ibu Itu Adanya Muslim Atau Kristen Sama Muslim Mertua Mertua Itu pun Muslim Dan Udah Naik Haji Lagi Pula Pula Gitu Gimana Sih Kami Menanggap Pinya Sebagai Menantu Apakah Diam Aja Apakah Perlu Disentil Sedikit Gitu Mertu Mau Disentil Jangan Jawabannya Bu Ke pasar Beli Ikan Baru Masa Yang Enak Makan Barang Udah 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 Setiring Kalau Kayak Gitu Sering Gali Udah Jadi Keset Dia Pun Sering Belikan Iphone 16 Udah Nggak Tau Main HP Wajar Lah Orang Nggak Tau Main HP Wajar Kalau Dia Itu Suka Cemrut Merepet Maklumi Ajar Rupa Rupanya Main HP Pun Tau Dia Wajar Anda Dia Bisa Main Game Main Apa Nonton Di HP Nggak Mungkin Bisa Karoke Karoke Di HP Nggak Lumi Ajalah Kalau Gitu Atau Kalau Enggak Kerja Di Kantor Nya Bang Yuma Disitu Membutuhkan Ini Apa Ya Karyawan Yang Suka Antar SMS Antar SMS Kerja Antar Jemput Antar Jemput SMS Nanti Kirim Sipila Ya Ya Sipila Ya Ya Di Di Upgrade Bu Dompet Ya Mungkin Karena Itu Juga Si Memang Nenik Cualat Ma Sia Oke Bu Selesai Ya Kayaknya Ada Otek Terima Ya Bu Ya 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 Jangan Pernah Punya Niat Ganti Mertua Ya Bu Ya Ini Satu Bener Nih Di Sebelah Itu Ini Gara Gara Ban Juma Banyak Orang Mualat Ini fakta Memang Baik Online Maupun Offline Sebelum Saya lanjut Pertanyaannya Udah Berapa Yang Offline Di Makassar Ban Juma Sudah Banyak Banyak Gak Terhitung Ya Baik Nah Gara Gara Begini Kalau Ada Yang Memberikan Senilai 100 Miliar Tapi Bang Juma Berhenti Hilang Dari Peredaran Lintas Agama Ini Diterima Atau Tidak Saya Mau Jadi Apa Jadi Pengusaha Kita Udah Jadi Pengusaha Ini Jadi Pimpinan Kita Udah Jadi Pimpinan Apalagi Mau Tinggalkan Kami Disini Bang Dengerin Jawabannya Bagus Ini Silahkan Bang Juma Gak 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 Gurunda Itu Pembawa Berkah Kepada Semua Apamulasi Apamulasi Masuknya Gitu Bang Juma Tetap Di Pekerjaannya Yang Penting Berhentilah Ini Banyak Mualap Loh Kana Banyuma Yang Dikasih Dispensasi Loh Tensiur Itu Coba nonton PT saya Yang Barusan Tadi Siang Ada Nonton PT saya Barusan Ada Yang Orang Tua Itu Mau Dengar Nggak Ya Coba Terima Jangan Percaya Mata Orang Orang Yang Muta Percayai ya kan percaya kebar janya di Jumat di luar kita pada buktan hebat-hia hebat aduh-aduh-aduh aduh-aduh-aduh jangan kita dengar parah-parah stres berat ibu ini kasih itulah maksudnya pertanyaan saya tadi itu di luar sana banyak yang kepanasan gara-gara banyuma begitu itu maksudnya coba istasugi noise aku lagi pacaran sama istriku dengar juga ternyata aduh-aduh-aduh mari kita putar Zuma 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 maksudnya apa buh aku 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 ada begitanya Mbak Handi kan nawarin Mbak Handi kan nawarin 1M kan Bang Juma pernah ditawarin 2M ya kan Bang Juma Rungan Nirmas 100 M 200 M 2M Mas punya gini iya masih gini Tunggu-tunggu-tunggu justru ada yang saya mau cerita ini sebenarnya peta lumpuh ini pun saya juga tadi yaitu curiga Sumpah maafkan aku Aduh Ya Allah siapanya orang ini Nelfon lagi Bapak ini siapa orang ini mau kali ketemu apa sih tujuannya orang ini jadi lama-lama ada cerita saya dari ini saya dari bone sekarang sudah ada dicambah sekarang ya Allah apa nih nanti begitu dia jujur kalau dia apa pasukan baru saya ya udahlah kalau begini betulan berarti bangsa itu umum beliau itu pun tidak wajah ke rumah jumpa di luar biar di Alpamar itu pun di intraktif Sampai sekarang ya Maafkan aku abangku Masya Allah ternyata beliau ini orang sangat baik luar biasa sama-sama banyalah Sampai sekarang belum pernah ke rumah kan Nahi belum belum saya cerita sama beliau waktu pertama kan Aduh misionaris lagi nih kalau yang kemarin aja ku tolak yang bahannya keras apalagi yang ini gua bilang tapi begitu dia media dia sebut merek ya sudah lah ini bahaya kalau tidak ditemui akhirnya saya datang siap dan perintah barulah kita jumpa waktu itu maaf ya ganda ya ya tapi kan pertemuan itu kan membawa berkah kan iya lucu pokoknya lucu kalau saya sama Petar Lempuh langsung percaya karena temistinya satu kampung saya itu sama Bang Jumat setelah pertemuan itu kalau tidak salah ya dua tiga bulan ya langsung-langsung eh MMJ terbentuknya yang kita dirikan MMJ Masya Allah luar biasa itu 23 bulan gitu tapi ini loh ada ini nih yang paling penting nih Oh almarhum orang tua kita Iya pertama juga saya curiga gitu loh ternyata beliau memang menghabiskan kehidupan hidupnya di Islam apapun itu yang banjumat minta dia berdiri untuk dakwah ya Masya Allah itu marhum itu berapa lama itu minta nomor HP ke saya itu enggak aku kasih-kasih beliau masya Allah orang baik ya bayangkan Pak dia mau ketemu baju Pak dia sholat sholat hajat dulu mudah-mudahan iya betul terima kasih ayo itu loh oh 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 ngejutnya itu sampai dia meninggal dan dah hapus kata beliau itu saya tidak akan hapus set Bang Suma di HP ku kata dia akan kesimpanan tuh selamanya kenapa bisa Pak satu-satunya manusia di atas muka bumi yang panggil saya Ustadz hanya-hanya kamu kata dia orang-orang selamat Masa Allah insya Allah tapi saya enggak bisa memenuhi permintaannya itu dia menghenti eh saya sudah pulang ke bekasar apalagi kau ambil di Jakarta pulang laku disini nih perusahaan-perusahaan disini banyak yang mana kau pegang minat-minat siap uang siapa itu kalau ragasela orang Renggazela Renggazela itu apa sih apa sih Banyak Anu banyak-banyak Mauna uh tapi kan saya udah bisa kan udah ketemu anaknya orang-orang pengganti beliau Oh iya iya baru saya tahu Renggazela itu artinya itu Oke aku izin apa dulu ya Masa Nova selamat malam agam apa Masa Nova Masa Nova Masa Nova Masa Nova Masa Nova Hmm Ihh kenapa sih teripati badan naik nggak bersuara Masa Nova Masa Nova Masa Nova modulah muslim Masa blanc dan Nila macam masih ngomong ya Halo di ini-ini masih aku Teodor tadi mau nyampein jadi lupa loh Nansu ini loh banyak yang ingin tahu Banyuma seperti apa sih dari ini banyak pertanyaan sering SMS lagi WA Banyuma sebenarnya ini pernah nyantri gak sih terus waktu kecil dimana sekolah dimana begitu kok Al-Quran bahasanya terus ngajinya gitu loh diterangin dulu Banyuma apa pernah nyantri kok bisa lah seperti ini sekarang belajar dimana gitu kalau itu manajernya jawab itu banyak penasaran Banyuma biar saya gak jawab satu persatu loh pertanyaan itu silahkan ya saya memang pernah mondo saya mondo di ponpes Pondok Pesantren Nurul Junaidia lawo S berbangga lah anak-anak Pondok Pesantren Nurul Junaidia lawo saya mondok disana 6 tahun tetapi tidak apa ya bukan kelompok orang-orang anak-anak santri yang tak wadu saya preman di dalam penganti baru pengadu ulang saya preman di Pondok Pesantren karena pemilik Pesantren itu adalah keluarga kita semua guru-guru di dalam itu keluarganya mama agak lain ini kayaknya mulai dari kepala pemilik yayasan semua keluarga kepala sekolah sepupu sekali dengan mama Andi Berhaman mantan kepala desa yang ada di tempat sekolah saya itu jadi semuanya keluarga yang jadi guru BP-nya semuanya kayak mana mau jadi santri yang baik begitu selesai mondok 6 tahun hanya karena takut sama orang tua sampai gak keluar ya cuma isi waktu itu ke orang tua ya saya jangan dilarang keluar hari libur lah jadi kita sering keluar meninggalkan sekolah ke sekolah lain kalau pagi hari tidak ada di kampus kita ada di sekolah lain ngapain berantem bandel juga ya ternyata ya oh bandel saya oke kadangnya cuma berkelai ini teman-teman saya yang dengar sain pasti tertawa weh jujur kali nih orang katanya asli ya Allahu Akbar begitu selesai mondok masuk kemudian di meja kuliah ambil jurusan pendidikan disitu baru nyesal ya Allah ya Rabb pernah sekali waktu daftar untuk ke Mesir tapi jatuh di dalam bahasa gak bisa saya bilang inilah saya nyesal rupa-rupanya ya akibatkan banyak membuang waktu waktu masih SMP SMA inilah yang menyebabkan penyesalan itu muncul tapi saya masuk kuliah di UIN waktu itu itu saya tanpa tes Alhamdulillah tanpa tes disana adalah kelebihan sedikit ya sampai saya masuk disana ambil kemarin itu perbandingan mashab dan saya tidak tes begitu lihat nilai mungkin karena dari pondok jadi tidak dites bukan karena pintar seperti itu teman-teman sampai situ aja saya alumni alumni ini saya alumni pesantren Nurul Junaidiyah yang mana ini ayam potong ayam potong serius itu enggak tahu saya itu ada aduh senternya semakin bagus semakin jaya setengah hey serius ini ayam potong dari lawo juga rupanya ada yang kurang itu yang dijelaskan oleh tapi bang Jumah premannya jadi begini ya hebatnya gimana teman-teman teman-teman saya seangkatan saya yang sama-sama sekamar di di asrama putra itu hebat-hebat semua Masya Allah ada yang menjadi kepala kauas saat ini pokoknya hebat-hebat lah saya enggak ada apa-apanya dibandingkan mereka ada yang bisa minta enggak gede sih tapi enggak bisa membayangin ya kalau Banyumah waktu itu lolos ke Mesir ya enggak pulang lagi disana menjadi Raja Mesir jadi tempat saya itu di apa desa lawo kabupaten burau di luwok sana di daerah palau pesana saya besar disana enam tahun saat saya tempat SD dari Makassar diungsikan jauh dari kota untuk dijadikan sebagai bahan pelajaran enam tahun saya bersama teman-teman saya di Pondok Angkatan 98 saya selesai dari pesantren itu 98 teman-teman saya Alhamdulillah mereka sudah pada hebat-hebat semua kalau ditakar dari pencapaian ya saya jauh dari mereka teman-teman saya hebat saudara-saudara saya hebat Masya Allah buruk-buruk saya hebat kedua nih Banyu Pertanyaan apa motivasinya dan sejak kapan mulai tampil diskusi lintas agama itu memulai dari mana sengaja atau karena kebetulan atau ada yang komporin kita Banyu jadi 98 itu kistru yang terjadi di Ambon poso kemudian mau rembet sampai keluhu nah kita ini di kompleks kompleks tempat tinggal kita ada bikin sebuah organisasi kemudian kita bikin organisasi pemuda kebetulan saya pengurus waktu itu disitu pengurusnya ada dari beberapa macam ada beberapa penganut agama diantaranya Kristen jadi kita berbicara mengenai kejadian-kejadian inilah yang kita cerita termasuk yang didandang terjadi di Luhu Palopo sana mereka memberikan apa pada saat kita berdiskusi berdiskusi tentang agama itu mereka memberikan narasi-narasi yang sifatnya memojokkan Islam dari situlah awalnya kemudian saya tertarik untuk belajar apa sih sebenarnya agama ini agama maksudnya agama mereka ini kan saya belajar belajar muncullah yang kemudian awalnya itu masih ada kaktus kakus apa kaktus ya muncul kemudian muncul kemudian Facebook dan seterusnya beralih ke WA dan seterusnya kayak gitu-gitulah Bang Handi kakus ya kakus seperti itu jadi waktu itu baru masuk ke media sosial Facebook baru ke sini ya ke WA dulu WA dulu yang komporin pada Dugi bukan beliau ini kompornya nih beliau dipanggil Ustadz bang Jumah mau nanya dong itu kenapa maskeran bang Jumah gimana-gimana kenapa bang Jumah kalau diskusi pakai masker enggak usah dijawab bukan masker enggak usah dijawab kena saran atuh iya usah kenapa Bang Handi yang pertama saya orangnya itu enggak mau dikenal itu dulu saya tidak mau dikenal maksud saya gini saya tidak ingin saya tidak ingin terkenal itu saja kesimpel itu bang iya itu aja sih enggak mau terkenal bahkan tapi pada akhirnya terkenalkan bang yang kenal aja saya punya keluarga keluarga besar saya itu paling baru 10% eh 5% lah yang tahu kalau saya pengoket selain itu enggak ada yang tahu gini loh ya bayangkan kalau Bang Jumah open game terus enggak pakai masker keluar dari rumah itu niatnya mau kerja tertahan di jalan minta foto lah mau diterapir makan lah mau dibawa kesinilah gimana coba ya itu juga betul tapi yang yang sebenarnya yang yang membuat saya pertama kali kemudian itu menggunakan masker itu adalah karena saya berpikir orang di kantor itu masih ada staff kita yang beda keyakinan saya tidak ingin menyakiti hati mereka dalam arti kata bahwasannya kalau suatu hari saudara-saudara tahu bahwa saya adalah bagian daripada debat lintas agama minimal tujuan saya itu adalah bukan untuk menghina merendahkan memberikan edukasi sekarang tugas anda lah yang kemudian memilih itu apakah yang saya sampaikan itu salah atau tidak adalah tidak tidak menarik ketika saya berdiskusi seperti ini open cam buka kamera sementara besok saya jumpa makan bersama duduk bersama lagi dengan mereka jadi mereka tahu ataupun tidak tahu saya datang dengan enjoy selamat pagi teman-teman semua salaman pelukan dan seterusnya paling tidak ya saya menjaga etos kerja mereka bahwasannya memberikan pesan kepada mereka bahwasannya Bang Suma ini tampil sebagai apologet tidak ada tujuan untuk menyakiti kita tetapi semata-mata untuk menyampaikan apa yang menurut beliau benar seperti itu mantap ya kalau beliau ini Black Panther ya Burundaya Black Stone ada yang tanya kenapa tangannya kepalan bukan juga tangannya kepalan dulu pernah dikasih kepercayaan memimpin latihan khusus di Lantamal Angkatan Laut beberapa tahun kemudian beberapa tahun lalu setelah saya ada kegiatan di luar saya minta kepada Dewan Guru untuk memberikan apa tanggung jawab sebagai ketua Latsus itu kepada anak binaan saya sendiri dan alhasil Alhamdulillah yang menjadi ketua latihan khusus untuk perguruan saya itu adalah anak didikan saya dari nol beliau sebagai pemimpin Latsus sampai hari ini dan itu sudah berapa tahun dan lima tahun Alhamdulillah ada di Makassar itu ada rawa-rawa disitu disitulah tempat Banjuma sering inap disitu rawa-rawa itu beneran gak Banjuma? iya kalau Ambo Jeta ya Ambo Jeta juga saya pernah sekali doang disitu yang pinggir jalan itu? iya di rawa-rawa itu kita direndam jujur aja itu Guruda ini banyak yang kenal itu saya kenal dengan Peta Lempuh iya Masya Allah iya karena saya saya memproposikan kemana-mana Bang Juma bang Juma mau nanya tentang ini apa bentar tentang metode diskusi ya kita share online di online ini jadi sepribadi Teodor terim mendapat keanggapan baik negatif positif ini justru dari teman-teman kita sendiri begitu nah mungkin Bang Juma bisa memberikan tambahan tanggapan gimana tentang metode diskusi kita penyampaian metode diskusi begitu kan di di rana online ini mungkin nanti Bang Juma bisa memberi tanggapan begitu nah terkadang terkadang teodor ketika ataupun teman-teman yang lain diskusi diskusi dengan di lintas agama ini tidak kurang kita sering mendapatkan penilaian negatif ataupun positif begitu ya dimana teman-teman kita ini harus begini harus begitu harus begini harus seperti ini harus Bang Juma harus seperti ini nah teodor belum pikir begini ya teman-teman kita semua para apologet ini membawakan polanya masing-masing dalam diskusi satu hal yang ditanamkan itu itu adalah sebagai kita untuk saling melengkapi jadi kita membawa ilmu dan teknik dalam metode diskusi dengan tujuan dengan tujuan untuk melekapi satu sama lain ilmu-ilmu para apologet begitu jadi kita tidak mungkin harus misal mengikuti si as si 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 selain ya karena yang kita hadapi ini pun berbeda-beda lawan diskusi kita berbeda-beda harus seperti apa kita menempatkannya kepada lawan diskusi ini begitu teman-teman nah jadi tujuannya itu semua itu lingkaran tersebut circle itu untuk hanya bertujuan untuk saling melengkapi salah satu sama lain teman-teman para apologet jadi ketika teman-teman memberikan penilaian negatif harus seperti A harus seperti apologet B harus seperti apologet kita tidak mungkin tidak bisa seperti itu dari abang iya baik jadi sebenarnya gini ada orang yang menguasai ilmu tetapi tidak mampu kemudian menarasikan ilmu itu ada juga orang yang tidak memahami ilmu tapi banyak cerita ada yang kayak begitu ada orang yang hobi berbicara hobi ngomong dia tapi tidak ada kemudian poin tidak ada pesan yang disampaikan yang bisa menjadi sesuatu warna terhadap yang mendengarkan ada yang kayak gitu ada juga yang memiliki kedua-duanya nah di dalam ilmu proses belajar mengajar dalam ilmu pendidikan bagaimana kemudian kita mampu memberikan sebuah pesan kepada yang mendengarkan memang terkadang ada ilmu yang otodidak hanya karena faktor sering mendengar justru orang yang belajar tentang retorika belajar tentang dialetika dan seterusnya itu justru biasa mereka kaku di dalam menyampaikan pesan tapi kalau orang yang cenderung suka humor itu lebih mudah kemudian menyampaikan ilustrasi yang ada di dalam kepala hanya saja ada satu ada satu yang yang pernah saya terima senjungan dari orang tua saya ibu saya apa dia bilang gini sama saya waktu itu anak saya ini kelebihannya hanya satu kata beliau apa itu ketika polpen sudah ada di jarinya dan kertas sudah ada di tangannya maka dia akan menulis sebuah cerita mulai dari kata pertama sampai kata terakhir di dalam satu halaman itu itu tidak akan ada coretan dan itu memang betul saya juga sadar ketika guru saya mengatakan tuliskan kata ini tiga kata anda rangka menjadi sebuah program menjadi kalimat menjadi cerita saya Alhamdulillah itu tidak akan ada coretan tidak akan menggunakan penghapus sedangkan teman saya di samping baru menulis tiga kata hapus lagi baru lima kata hapus lagi ternyata ilmu yang kayak gitu itu otodidak jadi tidak bisa kita meniru ke orang itu adalah kemampuan berpikir cepat dan berpikir besar jadi orang baru mau berpikir kita sudah memikirkan dua tiga langkah nah inilah yang disebut berpikir besar tapi itu tidak bisa kemudian ditiru kepada orang lain karena itu mungkin karena faktor bawaan atau daya serap atau daya tangkap yang yang sudah terbiasa karena saya mungkin teman-teman pondok saya dengarkan ini ya saya itu dalam metode belajar dari sejak dulu saya lebih suka mendengarkan daripada membaca jadi kalau misalnya kita mau ujian teman saya kuajak ke kamar suruh membaca saya di sampingnya tidur besok ketika naik ujian nilainya ya alhamdulillah yang membaca saya mendengarkan saya lebih bagus nilainya daripada mereka jadi ada juga orang yang cenderung membaca tidak bisa mendengar kalau saya lebih pekah kuping saya daripada mata saya jadi masing-masing orang memiliki memiliki cara betul yang dikatakan oleh saudara kita bahwa kita tidak bisa kemudian menyamakan satu sama lain terkecuali yang kita bisa adalah saling mengisi kekurangan saling kemudian mengasa apa yang kita miliki seperti itu begitu teman-teman mungkin ada tamu kita boleh di oke saya sapa dulu izinnya pak bro bro selamat malam agama pak bro selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam agama islam agama islam agama islam ya dah boleh sampaikan bang siap bang terima kasih atas saya mengikuti bang sumah saya kira tertarik untuk mempercari ilmu kristologi tapi ada satu pertanyaan yang menganjal saya ketika bang sumah berdebat dengan pendeta budi asali tentang penyalipan adakah dalir di dalam Al-Quran maupun Bible yang menunjukkan indikasi di momen apa si pengkhianat ini diganti rupanya oleh Nabi Isa dan kemudian apakah si pengkhianat ini mengetahui bahwa dirinya itu telah dirubah wajahnya oleh Nabi Isa begitu bang sumah izin kalau kita berasaskan Al-Quran itu tidak dijelaskan kemudian Allah hanya menyatakan bahwa orang-orang ini sampai kepada kondisi mereka itu mengikuti persangkaan belaka mereka tidak yakin artinya biasanya biasanya kan ada orang yakin ada melakukan sesuatu orang itu yakin ini mereka melakukan tapi tidak yakin artinya pada saat kapan itu pada saat mereka melakukan pembunuhan pada saat itulah mereka tidak yakin dengan itu karena tidak ada cerita di dalam Al-Quran bahwa setelah kejadian Nabi Isa kemulia menampakkan diri itu tidak ada tidak ada Al-Quran mengatakan mereka tidak yakin kemudian artinya tidak ada proses belajar terhadap pelaku untuk mengetahui kembali ini benar Nabi Isa atau bukan Nabi Isa seketika kemudian mereka tidak yakin artinya pesan yang disampaikan kemudian oleh Allah kepada mereka yaitu tadi ketidakyakinan mereka ini tapi kalau dikatakan apakah ada gambaran indikasi bahwa yang mereka bunuh itu adalah selain daripada Nabi Isa ya saya katakan iya karena Allah mengatakan mereka tidak yakin berarti indikasi bahwa itu bukan Nabi Isa pesannya sudah sampai kepada mereka seperti itu bang oke bro baik berarti izin bang berarti bisa saya simpulkan bahwa indikasi terkuat di Bible itu ketika ada seorang yang lari menggunakan kenelan itu bang ya indikasi terkuat sebelum penyalipan itu diganti bang ya siap alhamdulillah sudah terjawab bang baik terima kasih bang semua oke saya izin turun siap salam satu tuhan assalamualaikum 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 Ya sedikit saya ingin menyampaikan Pertama saya dari Api Jambi Apa namanya Sangat senang dengan adanya Room ini dan Bang Zuma juga Mudah-mudahan berkesempatan nanti Silaturahim ke room kami Di Api Jambi Di Api Jambi Insya Allah hampir setiap maghrib Itu terdarusan Kemudahan Bang Zuma Mampir lah Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga beri guru Sehat-sehat selalu Amin Yuk yang ot yang agama Kristen Yang mau diskusi silahkan naik Taiping di bawah agamanya ya Minta permintaan ya Taiping di bawah agamanya Kristen ya Kristen ya Kristen aja naik ya Kristen ya Please Satria selamat malam silahkan Bang Zuma Ini namanya si Satria Dari tadi Ngoceh-ngoceh-ngoceh di bawah Ini akhirnya di jambak Mereka naik Silahkan Satria Silahkan Bang Satria Waduh Ternyata Nyalimu tidak seperti di bawah Tunjukkan personamu Jadi bersalah Di bawah aku nyali Silahkan Ayo Tadi kau bilang apa Bang Zuma Silahkan Sampaikan langsung ke orangnya Silahkan Ayo Tunjukkan personamu Setria Ya kabur Kabur Nyalinya di Taiping Dibilang Bang Zuma penyesat Bang Zuma penyesat Dibilangnya Zuma penyesat Zuma penyesat Berarti kalau dia kabur itu sadar bahwa Ternyata yang dikatakan Bang Zuma itu betul Nah kecil cerahannya Ibu Takut disalib Ya agama Kristen Taiping di bawah agamanya Ya Kristen Ya Kristen Taiping di bawah agamanya Kristen Silahkan naik Nama Satria Maju begitu Di bawah dia Macan tutur Di atas dia apa Kucing ngompong Jadi kita dengarkan Ibu tercinta Ibu rasmi simbulun Jangan ngamuk-ngamuk ya Ibu Si halohu Bukan simbulun Si halohu ya Oh iya si halohu Si halohu Mana Berarti denger cerita Bang Zuma tadi Aku semakin yakin loh Insya Allah anakku bisa sukses kayak Bang Zuma Ya karena anakku Dia itu masuk pesantren Kalau ditanya Kamu kenapa mau masuk pesantren Karena mama yang yuruh Nah gitu Jadi kan tadi denger Bang Zuma Bang Zuma itu masuk pesantren Karena takut orang tua kan Nah anakku kan gitu Kalau si luka tambunan beda Saya kasih pilihan Mau pilih masuk pesantren Atau masuk botol Dia pilih masuk botol loh Nah gimana Mas botol Tadak nusnya gitu Oke Bang Zuma ini ada namanya Bang Zadek Sepertinya dia minta naik Sepertinya dia minta disahadatkan dia Bang Ini Silahkan Bang Zadek Allah Bukan saya Aku yang ngantuk Tuhan Juma Ayo banget Selamat malam semuanya Selamat malam Bang Zuma Selamat malam Bang Zuma Malam Bang Malam Mau nanya Bang Ya Tadi Abang katakan bahwasannya Nabi Isa atau Yesus tuh Siapa tadi yang tanya Proses penggantiannya itu Ketika mau disalib itu Bang Nah di dalam Al-Quran sendiri Bang Ada gak alasan Bang Kenapa Nabi Isa itu Diperhadapkan ke Penyalipan itu Bang Apa alasannya Bang Menurut versi Quran ya Bang Kalau tadi di awal Bang Zuma bilang bahwa Kenapa Yesus disalib itu Karena Imam-imam Paris itu takut Bahwasannya Semakin banyak pengikut Yesus ya kan Iya Nah kalau menurut Al-Quran sendiri Mengapa Nabi Isa itu Diperhadapkan ke Dipersalahkan Seperti itulah Walaupun nantinya Gak mengakui penyalipan itu Tapi diserupakannya Iya Bang Iya coba Bang Oke baik Jadi kalau di Al-Quranul Karim Kemudian Salah satu pengucapan mereka itu Kepada Nabi Isa Alaihissalam Karena Nabi Isa ini Ketika datang kepada mereka Nabi Isa Membuktikan Kenabiannya Nabi Isa Nabi Isa Kemudian membuktikan Kenabian dirinya Membuktikan kemudian Kerasulan dirinya Tetapi kemudian Pembangkangan mereka itu Semakin menjadi-jadi Sampai kepada tuduhan Orang-orang Yahudi pada masa itu Kepada ibunya Yaitu Siti Mariam Ketika kemudian Mereka kufur Terhadap keterangan-keterangan Yang datang Melalui Nabi Isa Alaihissalam Mereka semakin benci Nabi Isa ini Kemudian dikatakan Terlalu Mengada-ada Suatu pengajaran Yang kemudian Banyak Menasehati mereka Yang dimana Mereka itu Merasa yang menasehati kita Ini adalah Anak Sina Anak Sina ini Kok banyak cerita Makanya kemudian Karena Nabi Isa Semakin Lantang menyuarakan Tentang ajarannya Kepada mereka Maka mereka pun murkah Mereka marah Kemudian Apatah lagi ketika Beliau mengatakan Akan datangnya Sosok Nabi Di luar dari kalangan mereka Mereka semakin marah Kepada Nabi Isa Mereka semakin murkah Kepada Nabi Isa Itu Bang Penyebabnya Di antaranya adalah Rasul Rasul yang datang Kepada mereka Mengajarkan Akan datangnya Sosok Nabi Di luar bangsa Israel Bernama Ahmad Seperti itu Oh iya Mau tanya itu aja Bang Jumah Gak ada pertanyaan yang lain Saya Cuman Ada Boleh ya Agak Tanya-tanya sama Bang Jumah Ya Silahkan Ini Bang Tadi ya Bang Mengatakan Ketika saya dibawa kan Bahwasanya Abang tuh Gak setuju Penggunaan Nama Eh Kata Allah ya Dalam Kristen ya Bang Iya Nah Kalau soal itu Bang Saya setuju juga Bang Iya Tuhan Kristen itu Ya bukan Allah Atau Allah Iya Kalau ada Ini saya mau menghimbau ya Buat teman-teman Kristen di bawah Jadi Kalau Bang Jumah Atau teman-teman Muslim Keberatan Atau Merasa Penggunaan kata Allah itu Sebagai penghinaan Terhadap Eksistensi Eh Atau keberadaan Tuhan itu Menjadi terhina Karena menjadi Beranak dan diperanakan Ya Saya sebagai Kristen Menghimbau kepada Teman-teman semua Ya mulai sekarang Kita gak usah pakai Nama kata Allah Atau Allah ya kan Bila perlu Alkitab tuh Diganti semua tuh Alkitab yang berbahasa Indonesia tuh Karena Mantap Karena di Amerika Di Amerika gak ada tuh Tuhannya Kristen Allah Disebut adanya God Kalau enggak Lord Iya kan Iya Saya sangat setuju tuh Bang Kenapa LA dulu Melakukannya seperti itu Siap Ya Begitu aja sih Bang Jumah Terima kasih Terima kasih Terima kasih sharingnya tadi Ilmu yang ditanya sama Theodor tadi Tentang Teknik Dan Metode-metode Yang digunakan untuk Berdebat Atau diskusi itu Ternyata Penerangan dari Bang Jumah itu Sangat-sangat Masuk akal itu Soal Sangat Bermanfaat lah Terima kasih Ternyata Setu semua orang itu Berbeda-beda Ada yang otodidak Ada yang Tergantung Secara cepat Penyerapannya Ya kan Terima kasih Walaupun saya Kristen Bang Jumah Tapi saya Sama Anda Terima kasih Terima kasih Kami bahas Di rum-rum Oten-oten Yang lain pun Kami persalahkan Apa itu Si Muxin itu Yang menerjemahkan Septuaginta pertama Kedalam Apa Alkitab Kristen itu Jadi kalau misalnya Yohanes 1 Masalah 1 itu Pak gimana Kira-kira bunyinya Kalau gak ada Kata Allah disana Pak Ya diganti aja Dengan Apa kayak Sesuai Bahasa Aslinya Aslinya Gimana Teos Kayak Entah Elohim Ken Kenapa 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 Ini aja Bang Jadi Bang Dipakin Kan gini Aslinya N Aslinya En Harki En Hologos Kayologos En Proton Teos Kay Teos En Hologos Pada mulanya Adalah Logos Logos Itu bersama-sama Dengan Teos Atau Tuhan Ya Gitu ya Pak Akira-kira ya Ya udah Itu anda Sama dengan Pendeta Yaakob Sulistiyo Kalau begitu Makasih Pak Tapi Banyak orang Bilang Saya Kristen Sesat Loh Ya Pasti Pak Karena Gak Pak Sebenarnya Saya Masih Tritunggal Basic Saya Masih Trinitas Akan Tetapi Pemahaman Orang-orang Trinitas Orang-orang Tritunggal Itu Rancu Kadang-kadang Kadang-kadang Tritunggal Itu Mengaku Yesus Itu Adalah Sang Kholik Itu Sendiri Bapak Itu Sendiri Berarti Kan Udah Jadi Wanes Dia Sementara Yang Betul Itu Adalah Tritunggal Itu Harus Menilai Sosok Yesus Itu Berdasarkan Sesuai Dan Turut Dengan Bagaimana Bapak Itu Berkata Di Dalam Alkitab Siapa Yesus Itu Menurut Bapak Harus Sudut Pandang Sang Bapak Bukan Sudut Pandang Manusia Bapak Mengatakan Atau Yang Dikatakan Yod He Pafe Atau Elohim Itulah Berkata Siapa Itu Yang Diutus Ya Dia Putranya Dia Anaknya Walaupun Dalam Bentuk Apa Terserah Mau Dalam Bentuk Firman Mau Dalam Bentuk Apapun Terserah Tetapi Sudut Pandang Elohim Itu Sendirilah Allah Itu Sendirilah Bapak Itu Sendiri Terhadap Yesus Itu Bagaimana Seperti Yang Dalam Alkitab Siapa Dia Boleh Baik Banyuma Ada Mungkin Saya Tampak Kajos Selamat Selamat Malam Semua Selamat Pagi Pagi Begini Sudara Jadi Kita Tidak Bisa Kita Tanpa Mengurangi Penghormatannya Sama Allah Jadi Allah Kalau kita Tulis Allah Al-Ilah Itu Umum Jadi Kalau Memang Islam Mereka Merasa Menghina Dihinakan Itu Kan Nama Mereka Proper Name Jadi Seharusnya Kalau Bahasa Indonesia Itu Jangan Di Translate Kedalam Allah Tetapi Harus Aslinya Ini Yang Kita Harus Cari Kita Harus Belajar Disitu Jadi Kalau Allah Muslim Merasa Bahwa Itu Dihina Kecuali Pakai Tulisan Allah Yang Asli Tulisan Arab Proper Name Tetapi Kalau Allah Saja Allah Saja Itu Allah Ila Ila Jadi Sesembahan Jadi Kalau Kristen Mau Pakai Sebenarnya Tidak Merugikan Islam Juga Kecuali Kristen Pakai Allah Yang Dari Arab Itu Tulisan Saya Rasa Seperti Itu Jadi Sama Saja Dengan Ketuhan Yang Maha Esa Ya Itu Sebenarnya Itu Bukan Itu Kan Uruf Umum Sih Bahasa Sekolah Saya Rasa Tidak Ada Masalah Disitu Allah Itu Siapa Pak Menurut Anda Allah Itu Kan Bahasa Indonesia Artinya Saya Nanya Bahasanya Pak Saya Nanya Bahasanya Allah Itu Siapa Di Belanda Kita Orang Orang Pendiri Indonesia Jangan Panjang Panjang Pak Mupang Gini Itu Bahasa Ini Udah Mupang Dengerin Dulu Allah Yang Ada Di Terjemahan Itu Siapa Di Belanda Siapa Itu Iya Jadi Anda Kan Itu Kompro Pernama Itu Kan Nama Nama Yang Anda Sembahkan Saya Nanya Kepada Anda Loh Kok Ada Jawaban Alah Secara Umum Itu Mau Agama Apa Saja Bisa Dipak Iya Siapa Allah Itu Di Ini Ditanya Apa Saya Bang Handi Silahkan Jadi Gini Kita Jangan Menganggap Bahwa Bahasa Itu Milik Saya Oke Gantian Kita Bicara Agama Itu Sejatinya Meluruskan Pemahaman Umatnya Agama Itu Mengajarkan Manusia Itu Beradab Beretika Adab Dan Etika Etitud Dalam Beragama Itu Tidak Hanya Mencakup Terhadap Perbuatan Tapi Juga Mencakup Lisan Dalam Beragama Jadi Ada Yang Dikatakan Sebagai Penyampai Jadi Penyampai Ini Adalah Tugas Yang Diterima Oleh Tokoh Tokoh Dalam Agama Untuk Memberitakan Kebenaran Kepada Umatnya Nah Kalau Saudara Mengatakan Allah Itu Atau Allah Itu Bahasa Indonesia Itu Ilmunya Dari Mana Ya Ilmunya Dari Indonesia Sambar Sambar Bang Sambar Sambar Allah Itu Pak Sambar Pak Jangan Emosi Sante Huruf A L L A H Itu Bukan Bahasa Indonesia Pak Itu Adalah Nama Tuhan Dalam Bahasa Arab Yang Kemudian Ditransit Ke Ajat Huruf Huruf Yang Anda Gunakan Bang Suma Saya potong Dulu Bahasa Indonesia Diserap Dari Berbagai Bahasa Ada Arab Ada Satu Serta Betul Yang Disebut Menjadi Bahasa Indonesia Betul Sekarang Begini Kalau kita Belajar Jangan Itu Saling Menang Menangan Makanya Kalau Enggak Enggak Bahasa Indonesia Itu Anda Juga Harus Menghargai Kitab Secinya Orang Anda Harus Menghargai Kitab Secinya Orang Kalau Begitu Anda Harus Paham Anda Mengatakan Bahasa Indonesia Adalah Bahasa Yang Diserap Kata Allah Itu Diserap Dari Mana Dari Bahasa Arab Allah Allah Dalam Bahasa Arab Itu Apa Nama Tuhan Ya Tuhan Itu Juga Dari Hindu Anda Kalau Kita Harus Menghargai Juga Agama Lain Jadi Anda Belajar Tentang Bahasa Indonesia Diserap Dari Berbagai Sekarang Kata Allah Itu Berasal Dari Mana Tuhan Tuhan Dari Tuhan Itu Bahasa Indonesia Akar Katanya Dari Tuhan Itu Tidak Ada Masalah Yang Saya Tanya Allah Allah Apa Allah Yang Kalian Sembunyikan Dengan Memutar Lidah Membacanya Dengan Allah Itu Sumbernya Dari Bahasa Apa Ya Tuhan Sayang Hei 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 Yang Saya Tanya Kata Allah Bukan Kata Tuhan Nah Inilah Kalau Orang Kelamaan Menyembah Manusia Otak Tidak Berfungsi Saya Tanya Saya Tanya Dengarkan Saya Tanya Dengarkan Saya Tanya Allah Itu Berasal Dari Bahasa Apa Kenapa Kau Bila Manusia Dan Segala Macam Memang Yesus Kau Mungkin Yesus Itu Ayam Terserah Begini Sudah Kalau Kelamaan Sesitu Manusia Dasar Berbacanya Ini Marah Itu Itu Dalam Bata Itu KBB Dia Pengikut Setan Dengarkan Itu Baca Tuh Allah Alhamdulillah Tengkosian Itu Pengikut Setan Dengarkan Itu Tulis Tuh Allah Pengikut Setan Kamu Kamu Ket Gereja Kamu E Habis Itu Kau Cebok Satu Sendok Ini Itu Allah Adalah Nama Tuhan Dalam Bahasa Arab Saya Tanya Kepada Ente Barusan Namamu Logika Tapi Kamu Cacat Logika Saya Tanya Kata Allah Yang Kalian Pelintir Karena Menyembunyikan Identitas Tuhannya Umat Islam Dengan Sebutan Allah Itu Berasal Dari Bahasa Apa Anda Bilang Tuhan Tuhan Saya Bilang Allah Yang Kalian Baca Allah Untuk Menipu Itu Dari Bahasa Apa Harusnya Anda Menjawab Bahasa Arab Oke Bahasa Arab Bagi Bahasa Arab Kata Allah Itu Apa Harus Anda Menjawab Yang Jujur Bagi Bahasa Arab Allah Itu Adalah Nama Tuhan Ketika Nama Tuhannya Orang Lain Bisa Enggak Diterjemahkan Kedalam Bahasa Lain Tidak Bisa Bisa Enggak Nama Tuhannya Orang Lain Disadur Kedalam Bahasa Lain Diterjemahkan Kedalam Penamaan Ejaan Makna Lain Tidak Bisa Tidak Ada Ejaan Yang Menyatakan Itu Contoh Misalnya Contoh Kami Orang Islam Tahu Nama Tuhan Anda Namanya Yesus Boleh Tidak Kata Yesus Ini Kami Sandingkan Kepada Nama Ayam Dalam Bahasa Makassar Padahal Ada Pilihan Lain Jangan Manuk Manuk Apa Lagi Kalau Orang Makassar Manuk Bisa Yesus Itu Kami Pangke Saya Memiliki Dua Ekor Yesus Bisa Enggak Pinjam Dulu Nama Yesus Itu Saya Memiliki Peliharaan Di rumah Dan Dia Sangat Rakus Makan Jagung Namanya Adalah Yesus Bisa Tidak Bisa Kan Kenapa Karena Kata Yesus Itu Murni Berasal Dari Bahasa Histen Maka Kami Tidak Ketan Mau Menghina Dan Merendahkan Tuhun Ya Saudara Kami Meskipun Itu Hanya Sebuah Nama Tapi Kalian Segala Macam Tipu Daya Muslihat Kalian Gunakan Itu Kan Bahasa Saduran Itu Kan Ini Kan Nenek Muki Perah Wah Anda Itu Punya Logika Sehat Agama Anda Ajaran Kasih Apa Susah Mengganti Kata Allah Itu Dengan Nama Tuhan Mengganti Kembali Ke Original Teks Kitab Saudara Tuhan Dalam Bahasa Yunani Teos Teos Di Indonesia Kan Ada Disiapkan Boleh Dewa Boleh Tuhan Boleh Sembahan Kenapa Larinya Ketuhannya Umat Islam Mana Ajaran Kasihnya Kami Juga Menggunakan Nama Yesus Boleh Nggak Kami Pinjam Pinjam Nama Yesus Kami Dobatkan Misalnya Begini Aku Berlindung Kepada Allah Dari Godaan Yesus Yang Terkutuk Boleh Nggak Nggak Boleh Kan Karena Yesus Itu Bagi Pemiliknya Adalah Nama Tuhan Tolonglah Kita Pikirkan Itu Allah 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 Yang Kalian Pakai Itu Adalah Nama Pencipta Langit Dan Bumi Bagi Pemiliknya Hargailah Itu Kawan Sudah Puluhan Tahun Pun Kami Sabar Sekarang Ketika Kami Ingin Meluruskan Masih Juga Kalian Menggunakan Jurus Paulus Tolonglah Pikirkan Itu Umat Islam Itu Adalah Umat Yang Sangat Bersabar Khusus Di Indonesia Terhadap Kelakuan Teman-teman Kristen Terkait Dengan Penamaan Penamaan Yang Sangat Sakral Di Islam Digunakan Pada Bukan Tempatnya Di Kitab Sudara Contoh Alkitab Alkitab Itu Adalah Bahasa Yang Dari Arab Disadur Masuk Kedalam Bahasa Indonesia Siapa Bilang Alkitab Itu Bahasa Indonesia Paman Siapa Bilang Alkitab Itu Bahasa Arab Kalau Mau Dikatakan Dia Di Indonesia Kan Ya Buku-buku Atau Kumpulan Buku-buku Kalau Mau Di Indonesia Kan Jangan Kemudian Dikatakan Alkitab Itu Pada Tulisan Orang Yunani Gak Cocok Cocoknya Biblos Biblos Di Indonesia Kan Apa Buku-buku Biblika Kumpulan Buku-buku Kenapa Larinya Ke Alkitab Kan Tidak Nyambung Tapi Kalian Tidak Pernah Merasa Bersalah Kalian Selalu Merasa Paling Benar Kalian Merasa Kalian Yang Tersakiti Pahami Pelaku Yang Menyakiti Kalian Padahal Coba Anda Lihat Di Dalam Kita Kami Kitab Kami Yang Bahasa Indonesia Terjemahan Dari Kitab Kami Tidak Ada Satupun Nama Yesus Disitu Tidak Ada Nama Yahweh Tidak Ada Nama Apapun Disana Tidak Ada Karena Menterjemahkan Kitab Suci Kami Pun Pakai Etika Pakai Etika Pakai Akhlak Pakai Moral Pakai Norma Ya Sementara Kalian Coba Tidak Ada Allah Selain Tuhan Apa Itu Apa Itu Maksudnya Tidak Ada Allah Selain Tuhan Maksudnya Apa Yang Lucu lagi Siapa Nama Allah Siapa Nama Allah 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 Ya Allah Ya Karim Harusnya Kalau Mau Pakai Gunakan Bahasa Arab Gunakan Ila Abraham Ila Yaakub Ila Ismail Ila Isha Jangan Pakai Allah Karena Allah Itu Adalah Nama Tuhannya Kami Jangan Kamu Pakai Tidak Bagus Itu Itu Penghinaan Sebenarnya Cuman Umat Islam Di Indonesia Ini Sangat Sayang Kepada Saudara Saudaranya Maka Umat Islam Tidak Perontal Tapi Coba Kalau Umat Islam Sepakat Kemudian Menterjemahkan Kemudian Al-Quran Dengan Menggunakan Kata Yesus Untuk Ditujukan Kepada Dajjal Kira-kira Ngamun Tapi Itu Tidak Mungkin Islam Lakukan Kenapa Islam Itu Tidak Suka Mengedit Kitab Suci Agar Dianggap Benar Tidak Sedangkan Kalian Dari Yunani Kitabnya Tapi Kenapa Islam Mendekati Kepada Kebenaran Al-Quran Segala Sesuatu Yang Ditiru Itu Adalah Yang Benar Yang Meniru Itu Yang Tidak Benar Islam Al-Quran Kitab Sesuanya Berdiri Dengan Kokohnya Tidak Pernah Niru Kitab Lain Silahkan Tadi Bang Jumah Tanya Kenapa Kalian Meniru Kenapa Mendekat Dekati Islam Seperti Itu Menurut Bang Jumah Saya Tanya Balik Kenapa Begitu Mereka Itu Kenapa Seperti Itu Bang Jumah Menurut Bang Jumah Oke Jadi Gimana Salahnya Oke Baik Di dalam Kitab Saudara Mohon maaf Ya Saya kasih Dua data Filipi 1 Nomor 18 Disini Diterangkan Dengan Sangat Jelas Bahwa Tapi Tidak Mengapa Sebab Bagaimanapun Juga Kristus Diberitakan Baik Dengan Maksud Mengelabui Maupun Dengan Jujur Tentang Hal Itu Aku Bersuka Cita Dan Aku Tetap Bersuka Cita Mengelabui Kita Lihat Lagi Di Dalam 2 Korintus 9 Apa Yang Diterangkan 1 Korintus 9 Kitab Sudara Demikian Demikianlah Bagi Orang Yahudi Aku Menjadi Seperti Orang Yahudi Supaya Aku Memenangkan Orang Orang Yahudi Bagi Orang Orang Yang Hidup Di Bawah Hukum Taurat Aku Menjadi Seperti Orang Yang Hidup Di Bawah Hukum Taurat Sekalipun Aku Sendiri Tidak Hidup Di Bawah Hukum Taurat Supaya Aku Dapat Memenangkan Mereka Yang Hidup Di Hukum Allah Aku Akan Menjadi Seperti Orang Yang Hidup Di Bawah Hukum Allah Sekalipun Aku Sendiri Tidak Hidup Di Bawah Hukum Allah Supaya Aku Dapat Memenangkan Mereka Hidup Di Bawah Hukum Allah Inilah Yang Dilakukan Lembaga Alkitab Sekarang Karena Allah Tuhannya Umat Islam Maka Kristen Datang Ingin Menyamanyamakan Dirinya Dengan Umat Islam Supaya Mereka Bisa Memenangkan Banyak Umat Islam Untuk Dimurtadkan Ini Sudah Ajaran Dari Dulu Ini Sudah Ajaran Dari Dulu Bang Jum Penomena Itu Setuju Kalau Itu Hanya Terjadi Di Alkitab Bahasa Indonesia Di Bahasa Lain Yang Diterjemahkan Berbagai Bahasa Kan Tidak Menggunakan Nama Allah Oke Baik Kalau kita Melihat Bong Di Barat Ketika Kitab Kristen Itu Ditulis Dalam Bahasa Yunani Mereka Tidak Ada Masalah Mereka Tidak Mesti Kemudian Mengajarkan Tuhan Mereka Misalnya Di Di Barat Menuhankan Apa Menggantikan Tuhan Mereka Dengan Tuhan Mereka Mas Ketika Gini Andai Saja Orang Barat Misalnya Di Kristen Maka Kristen Akan Menterjemahkan Kitabnya Dengan Bahasa Tuhan Yang Disembah Oleh Orang Kristen Bukti Kata Theos Orang-orang Barat Memanggil Tuhan Mereka Dengan God Teos Kemudian Berubah Menjadi God Ketika Kemudian Kata God Masuk Ke Indonesia Di Indonesia Mayoritas Menggunakan Kata Allah Maka God Berubah Menjadi Allah Itu Fakta Tidak Punya Pendirian Sebenar Sebentar Bang Pertanyaan Anda Itu Saya Konfirmasi Itu Di Dalam Berbagai Bahasa Suku Bang Yang Ada Indonesia Ketika Alkitab Diterjemahkan Kedalam Bahasa Suku Misalnya Bahasa Jawa Atau Batak Atau Yang Lain Itu Gak Ada Kata Allah Misalnya Di Dalam Bahasa Jawa Mungkin Ada Ya Busti Allah Busti Allah Bata Bata Kedalam Bata Itu Gak Ada Kata Allah Adanya Dewa Batak Jawa Bata Jadi Jadi Gini Kristen Itu Selalu Kamuflase Dimana Dia Berada Kalau Kita Ibaratkan Itu Bunglon Jadi Buka Dia Bentar Sekit Sekit Nanti Saya Kasih Bukti Misalnya Dia Tinggal Di Islam Dia Ke Islam Tinggal Di Antara Orang Hindu Dia Ke Hindu an Ini Saya Kasih Contoh Bibli Bahasa Bali Yohan Satu Ayat Satu Saturung Jagat Puniko Kawatenang Ato Neda Sang Yang Widiwasa Nah Tugannya Berubah Jadi Sang Yang Widiwasa Bang Nah Pak Sugi Ustadz Sugi Kenapa Benar Kenapa Bisa Begitu Supaya Bisa Menarik Orang Hindu Jadi Orang Kristen Itu Alasannya Nah Kristen Itu Kan Pak Sugi Agama Misionaris Agama Yang Mencari Pengikut Jadikanlah Seluruh Bangsa Itu kan Agama Siar Jadikanlah Seluruh Bangsa Di dunia Muridku Baptis Ladi Dalam Namaku Jadi Karena Itulah Bagaimana Supaya Mengwujudkan Itu Kristen Itu Melakukan Sinkretisme Jadi Sinkretisme Itu Islam Islam Jika Agama Siar Bang Tapi Islam Itu Berdiri Kakinya Sendiri Tidak Perlu Ketika Allah Dibali Jadi Sang Yang Video Tidak Bisa Tetap Allah Di mana Bang Sama Siar Kita Tapi Caranya Ada Yang Seperti Bunglon Ada Caranya Yang Terang Menampakkan Jadi Dirinya Begitukan Bang Jumah Lanjut Iya Nah Itu Metode Agama Siar Berbeda Beda Dalam Mengwujudkan Misi Mencari Umat Ini Seperti Itulah Jadi Campur Tangan Manusia Tidak Bisa Dilepaskan Dari Penyaran Agama Kristen Itu Jadi Menurut Sudara Itu Benar Tidak Itu Dengan Metode Itu Ya Apa Yang Bisa Saya Jawab Benar Atau Tidak Saya Hanya Kristen Kelas Jumaat Bukan Apologik Atau Teologi Kristen Biasa Yang Mewarisi Agama Saya Dari Leluhur Dari Agama Warisan Bukan Agama Yang Saya Cari Tiba Tiba Bang Jumah Itu Tidak Bohong Kan Mulai Dari Filipi 2018 Gak Ada Cuman Mungkin Yang Kalau Orang Kristen Memahami Alkitab Beda Dengan Orang Di Luar Kristen Memahaminya Tapi Yaitulah Fenomenanya Sama Realitanya Secara Bang Jumah Dan Kawan Kawan Semua Memahami Alkitab Itu Pasti Beda Dengan Orang Kristen Sendiri Yang Memahami Alkitab Sama Dengan Kami Di Luar Islam Yang Mencoba Memahami Al-Quran Itu Pasti Beda Dengan Anda Memahaminya Walaupun Anda Sudah Berbuih Mengatakannya Kepada Kami Bukan Begini Pasti Ngeyel Karena Beda Cara Memahaminya Gak Ngerti Udah Diblok Dari Awal Gimana Lagi Menerangkan Sampai Berbuih Boleh Pak Jadik Saya Boleh Bertanya Kepada Anda Boleh Sedikit Boleh Silahkan Terlebih Dulu Berkenalkan Saya Pak Jadik Ya Saya Betul Lempuh Dari Kota Makassar Saya Tau Ada Temannya Bang Joma Tadi Udah Cerita Ciri Udah Dengar Saya Dengar Dari Tadi Kini Kalau Saya Boleh Menyimpulkan Sebenarnya Pak Jadik Bukan Orang Kristen Lagi Sebenar Loh Dikatakan Oleh Orang Orang Kristen Yang Lain Kepada Saya Kenapa Karena Narasi Narasi Yang Bapak Bangun Kemudian Narasi Yang Dibuat Bang Suma Itu Boleh Saya Katakan Tidak 100% Tetapi Boleh Dibilang 80% Anda Mengakuinya Ada Ada Hal Menarik Tadi Sebenarnya Yang Saya Mau Tanyakan Kepada Anda Mudah Mudah Mudahan Pak Pak Jadik Ini Mencoba Menjawab Dengan Akal Sehat Berdasarkan Konteks Tadi Pak Jadik Mengatakan Bahwa Kalau Kita Di Dalam Non Muslim Untuk Membaca Al-Quran Itu Tentu Beda Pemahamannya Kan Begitu Ya Menafsirkannya Dan Menafsirkannya Kan Gitu Nah Antara Kitabnya Bapak Yang Berbahasa Indonesia Saya Tidak Memerbahasa Yunani Dan Sebagainya Ada yang Anda pegang Sekarang Yang Anda Yakini Sekarang Itu Kan Menggunakan Bahasa Indonesia Menggunakan KBBI Kan Nah Pertanyaan Pertanyaan Kepada Pak Jadik Mudah-mudahan Bisa Jujur Di Dalam Pak Jadik Membaca Satu Ayat Bagaimana Bapak Bisa Memahami Arti Pada Kalimat Itu Apakah Pak Jadik Pak Jadik Itu Mencoba Membaca Berdasarkan Kaida Bahasa Indonesia Ataukah Berdasarkan Keyakinan Yang Bapak Miliki Atau Dalam Artian Berdasarkan Apa yang Disampaikan Oleh Bapak Bapak Gereja Itu Pertanyaan Saya Kepada Bapak Silahkan Ya Apa yang Disampaikan Oleh Bapak Bapak Gereja Oh Apa yang Disampaikan Bapak Gereja Terus Kalau Menurut Bapak Gereja Kan Yesus Itu Tuhan Ya Kalau Menurut Pemahanan Pak Jadik Itu Mengatakan Bahwa Dia Bukan Tuhan Saya Tidak Mengatakan Yesus Bukan Tuhan Tadi Tadi Saya Tidak Mengatakan Hal Itu Tidak Ada Statement Saya Dari Awal Mengatakan Bahwa Yesus Bukan Tuhan Tidak Adalah Sama Sekali Terus Yang Ada Apa Masanya Berarti Pak Jadik Sampai Dengan Saat Ini Meyakini Bahwa Yesus Itu Masih Tuhan Dia Tuhan Lord Dia Anak Tuhan Dia Firman Tuhan Dia Firman Tuhan Jadi Bukan Tuhan Itu Sendirian Bukan Bukan Dimana Ayatnya Dia Pencipta Langit Dan Bumi Itu Yang Maksud Saya Itu Yang Maksud Saya Karena Kalau Menurut Yang Seri Kita Dengarkah Itu Vanes Pak Kalau Mengatakan Bahwa Yesus Adalah Sang Pencipta Langit Dan Bumi Itu Adalah Kristen Vanes Pak Orang Orang Trinitas Juga Biasa Bila Begitu Pak Nah Makanya Di Awal Saya Katakan Kadang Orang Trinitas Itu Rancu Kadang Kadang Dia Vanes Kadang Kadang Dia Jesus Only Atau Unitarian Trinitarian Jadi Unitarian Triteos Juga Tidak Triteos Bukan Bukan Triteos Kalau Anda Katakan Triteos Bukan Karena Menurut Trinitarian Atau Trinitas Yesus Itu Adalah Putra Allah Yesus Allah Sendiri Yang Mengatakan Itu Bukan Manusia Jadi Manusia Mengatakan Yesus Itu Allah Dimana Ayatnya Ikutlah Perkataan Sang Bapak Apa Kata Bapak Terhadap Yesus Inilah Anakku Yang Kukasih Kepadanya Aku Berkenan Bukan Dikatakan Inilah Aku Inilah Titisanku Ini Dalah Aku Juga Bapak Sendiri Yahweh Sendiri Yang Berkata Seperti Itu Jadi Manusia Ngambil Dari Mana Mengatakan Bahwasanya Yesus Itu Allah Sendiri Kan Manusia Yang Bilang Itu Nah Ada lagi Ayat Aku Dan Bapak Adalah Satu Katanya Iya Pengertian Satu Mungkin Teman-teman One Ness Mengatakannya Aku Adalah Bapak Tetapi Dalam Pengertian Saya Sendiri Aku 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 Bapak Adalah Satu Itu Kan Yesus Dalam Menjawab Pertanyaan Orang-orang Yahudi Yang Menanyakan Siapa Yesus Ya Kan Ya Dijawab Aku Dan Bapak Adalah Satu Satu Artinya Kenapa Enggak Dibilang Aku Adalah Bapak Aku Adalah Yot Hap Aku Adalah Allah Kan Dia Enggak Bilang Begitu Jadi Pemakanan Yang Saya Dapat Aku Dan Bapak Adalah Satu Itu Saya Memaknanya Sebagai Satu Pekerjaan Satu Satu Misi Satu Hakikat Mungkin Atau Satu Apalah Istilah Gampus Sederhananya Satu Tujuan Betul Bisa Seperti Itu Saya Katakan Bukan Ujung Aku Adalah Bapak Itu Bukan Seperti Itu Itu One Itu Kalau Trinitarian Gak Seperti Itu Kalau Trinitarian Memaknai Yesus Itu Adalah Sang Firman Juru Selamat Oke Saya Persempit Sedikit Ya Kalau Menurut Pak Jadek Sendiri Dalam Pengertian Definisi Daripada Trinitas Itu Sendiri Itu Bagaimana Sampai Sekarang Saudaraku Saya Masih Bimbang Soal Penempatan Trinitas Ini Terutama Dikaitkan Dengan Roh Kudus Nanti Jadi Sampai Sekarang Saya Masih Mendalaminya Jadi Itulah Makanya Kalau Anda Anda Sudah Tau lah Realitas Dunia Kristen Itu Sekarang Sudah Terang-terangan Terbukti Sekarang Ada Dialog Ribut Antara Oneness Dengan Trinitarian Unitarian Dengan Jesus Only Dengan Oneness Di Komal-komal Sudah Mulai Rame Sekarang Jadi Kristen Itu Belum Selesai Dengan Konsep Ketuhanan Yang akan Tetapi Saya Mau Pesankan Kepada Teman-teman Kristen Semua Yang Di Bawah Soal Apapun Konsep Ketuhanan Kita Tentang Siapa Itu Yesus Kalau Ditanya Tuhan Atau Bukan Bukan Masalah Itu Bukan Intinya Saya Mau Pesan Kepada Teman-teman Semua Kristen Siapa Itu Yesus Bagi Kita Cukup Jawab Dia Adalah Juru Selamat Saya Itu Saja Sudah Mau Dia Tuhan Mau Terserah Orang Bilang Apa Jadi Teman-teman Semua Biar Satu Gak Usah Lagi Ributin Trinitarian Notarian Wanes Atau Saksi Jawab Tak Apalah Pokoknya Yesus Itu Mesias Juru Selamat Sudah Penebus Dosa Itu Saja Jadi Pak Jadek Saya Sedikit Agak Tergelitik Tadi Pertanyaan Saya Kepada Bapak Bahwa Yang Dalam Memahami Kitabnya Kan Bapak Tadi Mengatakan Pengajaran Bapak Gereja Betul Kan Nah Sementara Sementara Yang Bapak Jelaskan Sekarang Ini Itu Berdasarkan Alkitab Dan Ini Kalau Saya Yakin Dan Percaya Tidak Pernah Dibahasakan Oleh Bapak Gereja Yang Baru Baru Bapak Jadek Jelaskan Bapak Gereja Yang Mana Dulu Bukan Bapak Bapak Gereja Mula Mula Bapak Gereja Saya Oh Begitu Ya Iya Bukan Bapak Gereja Mula Mula Karena Begini Saudara Doktrin Dan Dogma Itu Sesuatu Yang Berbeda Kalau Dogma Itu Ya Hubungannya Dengan Konsep Ketuhanan Ya Kan Tetapi Soal Itu Tidak Bisa Dirubah Itu Sepakat Semua Doktrin Bahwa Yesus Adalah Sang Juru Selamat Itu Gak Bikalan Bisa Berbeda Antara Gereja Yang Satu Dengan Gereja Yang Lain Itu Doktrin Tetap Eh Itu Dogma Akan Tetapi Soal Doktrin Itu Antara Gereja Gereja Mula Mula Gereja Aliran Satu Dengan Yang Lain Doktrin Gerejanya Itu Beda Beda Jadi Tergantung Sedalam Apa Umatnya Itu Mendalami Alkitab Itu Bagaimana Dibahasa Aslinya Bagaimana Gramatikalnya Bagaimana Apa Bias Bahasanya Ya Kan Kalau Saya Juga Sepakat Dengan Pak Jadik Kalau Yesus Itu Juru Selamat Ya Semua Para Nabi Itu Juru Selamat Ya Itu Sudah Pasti Itu Karena Seperti Yang Kalau Tidak Salah Kan Ada Yang Dikatakan Tidak Ada Yang Sampai Kepada Bapak Kalau Tidak Melayaku Itu Juru Selamat Musa Juru Selamat Iya Semua Artinya Para Nabi Itu Mengarahkan Umatnya Untuk Mengikuti Perintah Yang Diperintahkan Oleh Bapak Oleh Sampai Cinta Melalui Dia Kan Begitu Kan Tetapi Gambaran Sederhananya Ya Kalau Menurut Tritunggal Ya Seperti Ini Barang Siapa Melihat Aku Dia Sudah Melihat Bapak Saya Menderhanakannya Begini Supaya Supaya Nanti Tidak Ke Triteos Ya Kalau Menyembah Allah Bapak Dan Roh Kudus Kan Nanti Cenderung Ke Triteos Ya Kan Tritunggal Ini Kan Tetapi Pengertian Tritunggal Bukan Triteos Tiga Dalam Satu Kenapa Saya Menggambarkan Yesus Itu Dengan Hubungannya Dengan Sang Holik Atau Sang Bapak Itu Sang Pencipta Begini Ibarat Pohon Besar Pohon Beringin Yang Sangat Besar Pokok Utamanya Secara Keseluruhan Itu Adalah Sang Bapak Mulai Dari Pucuk Daun Sampai Akar Terkecil Nah Yesus Itu Saya Perumpamakan Sebagai Yang Bisa Kita Sentuh Kita Bisa Lihat Mungkin Akarnya Beliau Atau Salah Satu Pokok Cabang Makanya Perkataan Barang Siapa Melihat Aku Dia Sudah Melihat Bapak Nah Tetapi Apakah Yesus Itu Allah Itu Sendiri Ya Makanya Orang Kristen Tritunggal Bilang Salah Satu Hakikatnya Ya Kan Eh Salah Satu Pribadi Dari Hakikatnya Seperti Kita Salah Satu Tangan Dari Penyusun Tubuh Kita Mungkin Seperti Itu Makanya Orang Tritunggal Itu Meyakini Bahwa Yesus Itu Adalah Bagian Dari Sang Pencipta Itu Sendiri Itu Jelas Jelas Dikatakan Kenapa Dikatakan Salah Satu Bagiannya Ya Karena Itu Adalah Firmannya Ya Kan Tetapi Saya Menganalogikannya Kedalam Pokok Pohon Besar Tadi Jadi Mereka Tidak Bisa Disatukan Dipisahkan Ya Kan Sebenarnya Tidak ada Masalah Kalau Kita Tidak Menyembah Yesus Tidak Tidak Masalah Sembah Sembah Allah Atau Sang Bapak Atau Elohim Itu Sembah Rokudus Saja Boleh Sebut Nama Yesus Pun Boleh Tanpa Menyebut Nama Apa Sang Bapak Sama Saja Tetapi Satu Hal Yang Perlu Dyingat Bahwa Yesus Itu Mengatakan Tidak Ada Yang Sampai Kepada Bapak Tanpa Melalui Aku Itu Saja Yang Saya Pegang Jadi Apa Yang Ayat Pak Jadek Katakan Semua Itu Saya Aminkan Saya Aminkan Satu Contoh Begini Barang Siapa Yang Melihat Siapa Anaknya Pak Jadek Sama Dengan Melihat Pak Jadek Itu Kurang lebih Seperti Tidak Tidak Beda Seperti Ini Itu Beda Lagi Itu Udah Ini Kita Analogikan Saja Pantas Tidak Pantas Apple Tidak Apple Tidak Masalah Yang penting Supaya Sederhana Saja Kalau Tadi Kan Anda Menganalogikannya Barang Siapa Melihat Anak Saya Sudah Melihat Saya Sebagai Beda Itu Terpisah Dua Individu Yang Berbeda Saya Mengatakan Seperti Ini Mungkin Manusianya Bisa Melihat Ujung Kuku Kita Saya Barang Ujung Kuku Kaki Saya Barang Siapa Yang Melihat Ujung Kuku Saya Sudah Melihat Saya Itu Bisa Lebih Tepat Dan Seperti Itu Tetapi Apakah Kuku Saya Itu Adalah Saya Allah Itu Sendiri Ya Bisa Tidak Ya Kan Bisa Karena Hanya Sebagai Bagian Penyusun Saja Hanya Sebagai Pribadi Saya Sebagai Partikel Saya Atau Apa Namanya Variable Dari Saya Makanya Pak Jadi Tadi Saya Buka Kata-kata Mari Kita Coba Saya Meng Mengetahui Pak Jade Dalam Mendomisikan Atau Mengertikan Kitab Anda Itu Menggunakan Kaida Bahasa Indonesia Atau Kedoktrin Atau Bapak Gereja Pak Jade Kan Gitu Nah Itu Kan Ada Kata Barang Barang Siapa Pak Ya kan Barang Siapa Melihat Aku Kan Begitu Ya Maka Dia Melihat Bapak Ya Jadi Kalau Mau Ambil Terminologinya Seperti Yang Bapak Tadi Katakan Bahwa Satu Pohon Saya Sepakat Itu Ya Saya Sepakat Itu Nah Pohon Itu Kan Punya Daun Pak Ya Kita Kita Juga Manusia Pak Jadi Kalau Saya Serang Sekali Karena Saya Terus Serang Menjadikan Sebagai Randasan Saya Untuk Mengoreksi Diri Saya Dan Melihat Dunia Ini Dan Saya Isinya Melalui Dengan Satu Pohon Satu Pohon Satu Batangnya Itu Akan Bertangkai Bercabang Dan Berdaun Dan Berbunga Nah Kalau Saya Boleh Ibaratkan Daun Daun Ini Ini adalah Kita-kita Semua yang Ada Disini Siapa Tangkai-tangkainya Itu Itulah Para Nabi Itulah Para Nabi Salah Satunya Tadi Pak Jadi Sampaikan Bahwa Apa Disini Yesus Itu Dalam Dalam Hal ini Salah Satu Bagian Daripada Tangkai Atau Apa Dan Sebagainya Tapi Bukan Berarti Seperti Mengatakan Bahwa Bagian Daripada Dirinya Lebih Tepatnya Seperti Itu Nanti Kalau Kita Katakan Bukan Bagian Daripada Pribadi Allah Nanti Cenderung Ke Triteos Jadinya Ada Allah Bapak Ada Yesus Ada Roh Kudus Jadi Cenderung Memahaminya Kawan-kawan Semua Jadi Ketriteo Seperti Yang Pak Sunggi Bilang Tadi Oke Pak Jadik Mungkin Begitu Saya Dari Saya 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 Mendoakan Pak Jadik Mudah-mudahan Allah Membukakan Hidayah Ya Kepada Pak Jadik Dan Sekeluarga Karena Kalau Bahasa-bahasa Yang Pak Jadik Sampaikan Sebenarnya Sudah Mohon Maaf Ya Saya Mulai Katakan Bahwa Itu Sudah Ada Narasi Narasi Keislamannya Gitu Iya Oke Pak Pak Suki Silahkan Iya Pak Jadik Ya Pak Yadik Ostra Suki Lagi Lagi Makan Kali Jadi Saya Senang Jadi Pak Jadik Orang Yang Sangat Terbuka Gitu Ya Tidak Geyel Tidak Bagaimana Bagaimana Gitu Kan Beda Dengan Teman Teman Terkadang Makanya Kalau Saya Yang Seperti Seperti Itu Saya Mau Berdiskusi Gitu Kita Mendapatkan Ilmu Gitu Sebenarnya Sebenarnya Pak Di Room Lain Itu Saya Sudah Peringatkan Teman Teman Kristen Kalau Mau Naik Debat Itu Paling Tidak Ya Memak Sudah Baca Alkitab Secara Utu Atau Tidak Paling Tidak Memahami Sedikit Tentang Ilmu Teologi Dan Juga Ilmu Perbandingan Doktrin Ilmu Perbandingan Aliran Pahami Dulu Kristen Itu Sejarahnya Gimana Jadi Jangan Kita Ngeyel Ngeyel Ketika Terpojok Kita Malah Balik Hujan Hujat Teman Teman Dari Muslim Ya Kan Jadi Berangkatnya Jadinya Bukan Dengan Niat Ingin Membela Agama Atau Mengharumkan Agama Malah Menunjukkan Kerendahan Kualitas Agama Kita Karena Menggambarkan Kita Itu Oh Gini Ajaran Kasih Kok Gini Menghujat Kok Barbar Kan Jadi Kayak Saya Terus Teram Pribadi Saya Pak Jadi Bahwa Saya Tidak Mewakili Teman Teman Yang Muslim Lainnya Saya Baru Malam Ini Mendengarkan Orang Trinitas Tidak Mengakui Yesus Itu Sebagai Tuhan Sampai Cipta Ya Kalau Mengakui Yesus Itu Sebagai Sang Pencipta Saya Harus Tanyakan Kembali Di Ayat Mana Tertulis Hal Itu Di Dalam Alkitab Di Dalam Bible Ya Tapi Tadi Di Awal Saya Katakan Kan Manusia Yang Menyimpulkan Seperti Itu Kan Di Dalam Ayat Kan Tidak Ada Betul Nah Itu Perkataan Manusia Perkataan Sang Pencipta Sendiri Atau Elohim Atau Yodhepape Atau Teos Itu Namanya Apa Yang Dikatakan Oleh Allahnya Kristen Itu Terhadap Yesus Apa Yang Dikatakan Inilah Anakku Yang Kukasihi Kepadanya Aku Berkenal Ya Kan Ya Betul Jadi Harus Kita Ikut Apa Pandangan Apa Perkataan Daripada Sang Bapak Itu Sendiri Penilaiannya Penggambarannya Penamaannya Terhadap Yesus Itu Siapa Dia Kan Allah Menyebutkan Yesus Itu Anaknya Putranya Yang Sulung Iya Kan Jadi Manusia Datang Wujud Wujud Mengatakan Yesus Itu Adalah Bapak Sendiri Sementara Bapak Mengatakan Enggak Yesus Itu Bukan Bapak Yesus Itu Anak Saya Putra Saya Firman Saya Ya Oke Pak Jadi Saya Mau Tanya Pak Jadek Ini Bagaimana Pak Jadek Itu Mengartikan Itu Yohana 17 Saya 3 Apa Bunyinya Coba Hidup Yang Kekal Itu Adalah Mengenal Engkau Satu-satunya Allah Yang Benar Ya Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Engkau Utus Ini kan Perkataan Yesus Kan Nah Kira-kira Pak Jadek Gimana Iya Kan Memang Betul Yesus Itu Kan Memang Di Utus Untuk Menyelamatkan Domba Dombanya Seperti Ini Jurus Juru Selamat Sejati Itu Di Adalah Yahweh Jadi Pak Jadik Sepakat Bahwa Yesus Adalah Utusan Ini Kayaknya Ada yang Rekam Layar Ini Dimatikan Dulu Itunya Apanya Doubling Kalau Bisa Dikecilkan Gak Derekam Layarnya Tapi Suaranya Agak Dikecilkan Agak Dijauhkan Iya Jadi Pak Jadek Sepakat Ini Pak Jadek Sepakat Bahwa Yesus Dalam Hal Ini Di Ayah Yohana 17 Ayat 3 Hanya Sebagai Utusan Karena Yesus Berkata Disitu Bahwa Hidup Yang Kekal Itu Adalah Mengenal Engkau Satu Satunya Allah Yang Benar Dan Mengenal Yesus Kristus Yang Engkau Utus Jadi Ada Kata-kata Yang Menurut saya Sangat Sangat Penegasan Kemudian Yang Pertama Ayat Mengatakan Hidup Yang Kekal Berarti Adalah Untuk Mencapai Keselamatan Kalau Boleh Kita Menuruskan Seperti Itu Ya Untuk Mencapai Keselamatan Yang Hakiki Untuk Mendebati Kerajaan Surga Yang Balang Kamu Harus Percaya Bahwa Tidak Tuhan Sayang Sayang Alku Gitu Ya Ya Artinya Betul-betul Tidak ada Tuhan Yang Patut Disembah Kecuali Allah Pencipta Langit Dan Bumi Kemudian Dilanjutkan Bahwa Mengenal Yesus Yesus Kristus Hanya Sebagai Utusan Penyampir Firman Untuk Menyampaikan Kepada Umat Manusia Bahwa Inilah Yang Disuruh Kerjakan Ini Yang Benar Ini Yang Salah Yang Tidak Boleh Kita Kerjakan Kan Ada Juga Ayat Kan Ada Ayat Juga Yang Mengatakan Bahwa Allah Itu Tidak 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 Apa Ya Tidak Bisa Dilihat Suaranya Pun Tidak Bisa Didengar Kan Begitu Makanya Dia Menutup Mengutus Yang Namanya Yesus Kristus Untuk Mewakili Ya Kan Tidak Mungkin Allah Pencipta Lakin Dan Bumi Yang Akan Turun Oh Yang Punya Gimana Sih Iya Oke Saya Jawab Ya Sampai Allah Turun Sampai Cipta Turun Di Buka Bumi Dia Sudah Bukan Lagi Absolut Tetapi Dia Sudah Terbatas Seruan Dan Waktu Iya Makanya Saya Analogikan Tadi Boleh Kok Dikatakan Yesus Itu Utusan Boleh Boleh Dikatakan Dia Manusia Itu Fakta Semuar Itu Realitas Semua Tertulis Semua Betul Dia Dia Diutus Memang Yesus Mengakui Aku Diutus Oleh Sang Bapak Betul Dia Manusia Iya Siapa Yang Bisa Menyangkal Itu Dia 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 Iya Dia Apa Namanya Disalim Iya Dia Dikubur Iya Semua Itu Fakta Betul Akan Tetapi Untuk Menegasikan Bahwasannya Saya Sebagai Tritunggal Matakan Yesus Itu Hanya Diksihannya Itu Itu Saya Tolak Hanya Sebagai Utusan Itu Saya Tolak Karena Kita Berangkat Seperti Ini Tritunggal Itu Hak Pribadi Atau Esensi Dari Hakikat Sang Pencipta Itu Sendiri Kenapa Itu Firmannya Dalam Bentuk Apa Bisa Dalam Bentuk Manusia Iya Kan Kalau Zaman Musa Dia Dalam Bentuk Tiang Awan Bisa Dalam Lidah Api Orang Wanes Mengatakan Itu Teofani Iya Kan Atau Inkarnasi Walaupun Itu Tidak Ada Tertulis Di Dalam Alkitab Teofani Dan Inkarnasi Nah Pemahaman Sederhananya Seperti Yang Saya Katakan Tadi Untuk Menyelamatkan Misalnya Sesuatu Barang Berharga Saya Di Depan Saya Atau Yang Jatuh Keparit Maka Saya Memiliki Kuku Yang Sangat Panjang Ya Kan Saya Gunakan Itu Mencongkel Ya Kan Itu Yang Saya Selamatkan Itu Ya Itu Mungkin Melihatnya Kuku Saya Itu Saya Baratkan Itu Sebagai Yesus Itu Yang Yang Diutus Oleh Saya Untuk Menyelamatkan Binatang Peliharaan Saya Yang Di Bawah Sana Karena Yahweh Itu Adalah Sang Pemilik Domba Dia Juru Selamat Sejati Lalu Saya Utus Kuku Saya Yang Ujungnya Kecil Untuk Mencongkelkan Dia Menyelamatkan Dia Seperti Itu Saya Sebagai Juru Selamat Sejati Yang Melaksanakan Proses Penyelamatan Ini Adalah Hakikat Dari Saya Hakikat Saya Itu Esensi Dari Saya Yaitu Kuku Saya Itu Untuk Menyelamatkan Domba Domba Saya Ini Seperti Itu Pemahaman Saya Makanya Kalau Untuk Menyangkal Bahwa Yesus Itu Bukan Sang Pencipta Atau Bukan Tuhan Itu Sendiri Kita Perginya Kesitu Yesus Itu Adalah Sang Pirman Yang Diutus Untuk Menyelamatkan Domba Domba Itu Berarti Itu Pemahaman Saya Pemahaman Kristen Itu Antara Kristen Yang Satu Dengan Yang Lain Berbeda Beda Soal Konsep Itu Berbeda Sangat Berbeda Makanya Sampai Sekarang Perang Semua Mereka Itu Antara Ada Yang Dengan Antara Mikana Dengan Bomb Bum Itu Atau Dengan PSB Itu Atau Dengan Brojeri Elim Itu Betul Betul Mereka Saling Malah Lebih Parah Lagi Ada Saling Saling Hujat Hujat Lagi Mereka Kamu Sesat Kamu Tung Tung Kamu Perlu Digetok Kepalanya Jadi Lebih Parah Antara Satu Bendera Saling Sikut Mereka Semua Apalagi Dengan Anda Semua Yang Udah Jelas Jelas Beda Bendera Ya Kan Gitu Pemahamannya Jadi Saya Sekarang Masih Dalam Terus Penggalian Dalam Pencarian Sesuai Dengan Apa Yang Tertulis Di Alkitab Apa Yang Jelas Jelas Dikatakan Oleh Firman Ya kan Kalau Soal Penafsiran Penafsiran Itu Bisa Saja Berbeda Beda Semua Antara Denom Yang Satu Dengan Denom Yang Lain Jadi Seperti Itu Saudara Makanya Ketika Ada Teman Teman Muslim Seperti Teman Teman Ini Semua Mengulik Ataupun Bertanya Tentang Konsep Ketuhanan Kristen Dengan Tendensius Itu Wajar Saja Karena Apa Sesama Kristen Pun Tetapi Beda Denom Mereka Saling Bertanya Tentang Esensi Esensi Yang Betul-betul Berbeda Dalam Memahaminya Itu Wajar Saja Yang Saya Tidak Terima Itu Kalau Sampai Ada Penghujatan Ataupun Kata-kata Yang Cenderung Tidak Etis Itu Saya Tidak Suka Betul-betul Sepakat-sepakat Iya Saya kira Sudah disampaikan Tadi sama Gurundar Bahwa Kita itu Orang Islam Itu Kita harus Berdiskusi Dengan Teman-teman Kita Itu Bilhikmah Iya Ada Hikmah Berhikmah Gitu Ya Saya Sangat Menghormati Dan Mari Pak Jadik Ini Tadi Saya Mau Tanya Itu Sebenarnya Bahwa Kenapa Sampai Sekarang Masih Terjadi Perbedaan Tapi Pak Jadik Sudah Jawab Nah Sekarang Saya Mencoba Lari Kepada Tadi Yang Masalah Penyeliban Yang Bapak Tadi Angkat Kalau Tidak Salah Di Dalam Kitabnya Bapak Ada Di Matius Kalau Tidak Salah Matius 12 38 Sampai 40 Kalau Tidak Salah Iya Pada Saat Orang-orang Ahli Fahrisi Bertanya Kepada Yesus Berikan Tanda-tanda Nah Kemudian Yesus Berkata Itu kan Masih Numbuat Ini Pak Ya Tidak Ada Tanda Yang Saya Bisa Berikan Kepada Kamu Kecuali Tanda Nabi Yunus Berada Di Dalam Perut Ikan Tiga Hari Tiga Malam Begitu Pula Anak Manusia Berada Di Dalam Perut Bumi Tiga Hari Tiga Malam Ya Ini kan Nubuat Pak Ya Nah Apa Kira-kira Yang pesan Mau disampaikan Yesus Disitu Ya Kan Bahwa Nanti Akan Terjadi Penyeliban Pada Dirinya Kurang lebih Seperti itulah Barangkali Bapak Ya Ya Nah Sekarang Yang menjadi Pertanyaan Bapak Bahwa Apakah Kalau Kalau Menurut Bapak Yang Bapak Ketahui Tentang Kisah Nabi Yunus Itu Berada Di dalam Perut Ikan Tiga Hari Tiga Malam Itu Mati Atau Hidup Bapak Ya Hiduplah Hidup Ya Makanya Yesus Berkata Seperti Juga Ada Manusia Berada Di Perut Bumi Tiga Hari Tiga Malam Karena Ini Pasti Ada Maksud Dan Tujuannya Yesus Katakan Seperti Itu Nah Fakta Yang Terjadi Pada Saat Penyaliban Yesus Berada Di Dalam Perut Bumi Ataupun Di Dalam Di Kubur Itu Mati Atau Hidup Bapak Ya Mati Nah Nah Sekarang Sekarang Ini kan Kalau Sumpamanya Dia Mati Menurut Bapak Apa Tidak Bertentangan Dengan Matius 12 Ini 38 Sampai 40 Bertentangan Bagaimana Iya Iya kan Kan Dibilang Tidak Di Alkitab kan Jelas Dibilang Bahwasannya Yesus Itu Mengemburkan Napas Jam 3 Sore Atau Jam 4 Sore Ya Berarti Kemanusiaannya Sudah Mati Saya Bukan Kita Berbicara Secara Utuhnya Ini Membuatannya Bertentangan Dengan Membuatannya Sementara Yunus Yunus Dalam Keadaan Hidup Ya Oh Itu Maksud Tanda Ya Oh Itu Saya Ayat Itu Belum Belum Terlalu Paham Saya Kan Harus Jujur Saya Tidak Berani Menarasikannya Ataupun Menafsirkannya Saya Harus Tanya Dulu Nanti Dengan Sintua Saya Ini Saya Keep Ini Ayat Ini Jadi Ini Saya Belum Paham Tentang Hal ini Tentang Memuatan Ini Ini Perkataan Yesus Merujuk Kemana Ini Ya Betul Karena Ya Karena Matius 12 38 Sampai 40 Tidak Ada Tanda Yang Saya Bisa Keperikan Sama Kamu Kecuali Tanda Nabi Yunus Berada Di Dalam Perut Ikan Tiga Hari Tiga Malam Begitu Pula Anak Manusia Berada Di Dalam Perut Ikan Tiga Hari Tiga Malam Nah Kalau Menurut Saya Maaf Ini Pak Yang Yang mau ditegaskan Disitu Siapa Yesus Disitu Bahwa Saya Juga Akan Disalip Nanti Berada Di Dalam Perut Bumi Tiga Hari Tiga Malam Tapi Saya Tidak Mati Kalau Saya Boleh Menafsirkan Dengan Ayat Matius 12 38 40 Ini Pak Karena Disitu Tanda Nabi Yunus Nabi Yunus Berada Di Dalam Perut Ikan Tiga Hari Tiga Malam Dia Tidak Mati Begitu Juga Ada Manusia Kan Gitu Pak Nah Sementara Fakta Yang Kita Dengarkan Dari Teman Teman Kristen Mengatakan Yesus Itu Mati Berarti Kalau Sumpamanya Dia Mati Saya Tidak Berani Mempersalahkan Alkitab Tetapi Apa Maksud Daripada Yesus Ini Menubuatkan Itu Atau Berkata Di Matius 12 38 40 Ya Saya Belum Tahu Pak Ya Kalau Ini Memang Saya Aku Saja Saya Bukan Ahli Apa Teologi Ya Jadi Kalau Pertanyaan Ini Saya Mau Tanyakan Dulu Nanti Ini Merujuk Pada Apa Perkataan Yesus Disini Kenapa Menyandingkannya Antara Nabi Yunus Yang Masih Dalam Keadaan Hidup Dalam Perut Ikan Dengan Anak Manusia Apakah Anak Manusia Yang Dikatakan Ini Merujuk Pada Dirinya Sendiri Saya Ini Jadi Bahan Penambah Ilmu Nanti Pak Terima Kasih Saya Tidak Berusaha Untuk Menafsirkannya Di Setenang Jadi Salah Tafsir Nanti Saya Harus Jujur Pada Anda Saya Kan Memperdalam Ini Juga Pak Oh Iya Pak Jadik Saya Saya Sangat Apreses Sekali Sampai Jadik Kalau Begitu Karena Tidak Mau Mencoba Menafsirkan Ayat Memang Kalau Tidak Pahami Artinya Apa Sesalahnya Kalau Kita Mengatakan Saya Belumpah Selesai Pak Jadik Gitu Ya Lebih Kita Mengakui Ketimban Daripada Kita Membuat Narasi Narasi Yang Notabene Itu Apa Ya Ada Istilah Saya Begini Pak Jadik Jangan Kita Membuat Pernyataan Yang Akan Menimbulkan Pertanyaan Iya Pak Jadik Ini Keren Jadik Boleh Pertanyaan Oke Lanjut Lanjut Saya Udah Terima kasih Ini Pak Jadik Lanjut Enak 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 Siapa Ini Pak Petra 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 Lempuh Petra Lempuh Ini Intonasi Suaranya Boleh Bertahit Nggak Bahwa Bahwasannya Menurut Pandangan Pajik Kan Didik Kristen Itu Yang Dijadikan Barometer Pengajaran Sejujurnya Sebenarnya Bible Ya Baru Ikuti Dengan Namanya Pemahaman Doktin Dan Dokta Nah Menurut Bahwasannya Menurut Pemahaman Dan Penglihatan Pak Jadik Apakah Benar Sebenarnya Pada Kenyataannya Bahwa Keimanan Orang Kepisan Bertabrakan Dengan Apa Yang Menjadi Parameternya Barometer Pengajaran Boleh Lebih Disederhanakan Lagi Enggak Pertanyaannya Itu Nah Jadi Pertanyaan Begini Ketika Di Bible Mengatakan Kemudian Kemudian Dalam Pemahaman Doktin Dia Adalah Tuhan Menurut Pak Jadik Ini Seutuhnya Kepada Umat Ketika Bertabrakan Tidak Saya Kurang Paham Pertanyaannya Bertabrakannya Dimana Karena Antara Barometer Bertabrakan Dengan Sepakat Atau Tidak Sepakat Soal Ketuhanan Yesus Saya Gak Ngerti Juga Karena Realitanya Kan Ada Saksi Jawabah Ada Unitarian Ada Trinitarian Ada Oneness Jesus Only Ada Father Only Mormon Enggak Itu Enggak Mormon Itu Bagian Daripada Protestan Itu Trinitarian Mereka Jadi Itu Masih Protestan Pak Yang Saya Katakan Itu Dalam Konsepnya Tadi Pertanyaan Theodore Ini Sudah Terjawab Dengan Denom Denom Kekristenan Seperti Itu Ada Father Only Ada Jesus Only Ada Unitarian Ada Trinitarian Ada Juice Watch Saksi Juhua Jadi Pertanyaan Itu Sudah Terjawab Dari Situ Pak Soal Anda Katakan Tabrakat Memang Ada Kalah Tetapi Soal Inti Utamanya Itu Yesus Adalah Sang Mesias Juru Selamat Doktrin Itu Tidak Terbantahkan Diantara Semua Denom Denom Ini Hanya Saksi Jehovah Yang Tidak Mempercaya Itu Makanya Saksi Jehovah Itu Dianggap Sebagai Bukan Kristen Ya Berarti Memang Ada kalanya Bahwa Konsep Keimanan Itu Ada kalanya Tidak Berpegang Pada Daripada Bible Itu Sendiri Ya Sebagai Barometer Ajaran Ya Sebetulnya Berpegangan Pada Bible Pada Bible Itu Tetapi Dalam Menafsirkan Ayat Ayat Isus Itu Semua Mereka Tidak Satu Penafsiran Pak Ya kan Tidak Satu Penafsiran Mereka Semua Makanya Banyak Denom Denom Banyak Pemahaman Kalau Satu Penafsiran Memangnya Bakalan Muncul Denom Denom Itu Enggak Bakalan Penafsirannya Antara Tertulianus Dengan Arianus Ketika Konsili Ephesus Konsili Nicea Itu Kenapa Bisa Seperti Itu Karena Berbeda Penafsiran Kalau Sama Yang Gak Ada Tritunggal Sama Unitarian Sama Wanes Gak Ada Walaupun Kan Dasarnya Kan Memang Alkitab Semua Dasarnya Tapi Dalam Memahami Misalnya Ayat Perayat Itu Mereka Berbeda Semua Karena Diketemukan Kontradiksi Antara Ayat Perkataan Yesus Dengan Perkataan Sang Bapak Sendiri Dengan Pemahaman Bapak Bapak Gereja Ya Bisa Saling Apa Mereka Dedeng Dedengan Apa Sama Dedeng Dedengan Tau Enggak Itu B Bunuh Bunuhan Berarti Kita Beruntikkan Mereka Terjadinya Sebuah Perbedaan Denom Dogma Itu Karena Memiliki Cara Menasibkan Yang Berbeda Bidah Ya Jadi Setiap Denom Itu Memiliki Cara Berpikir Dan Cara Pengolahan Bible Itu Sesuai Dengan Dogmatik Mereka Begitu Ya Nah Akan Tetapi Di Belakangan Ini Karena Semakin Banyak Kristen Yang Melakukan Oto Otokritik Ya kan Artinya Mengkritik Keimanan Sendiri Terakhir Kembali Dikaji Lagi Apa Yang Ada Di Alkitab Saja Jadi Ada Namanya Sekarang Kristen Alkitab Ya Ya Gak Denom Dia Gak Denom Tritunggal Gak Denom Wanes Gak Denom Apapun Jadi Apa Yang Betul Tertulis Di Alkitab Itulah Yang Di Ikuti Sudah Jadi Bagaimana Pak Menilai Fenomena Seperti Ini Di Tubuh Ketristian Sendiri Ya Saya Rasa Si Fain Fain Aja Gak Ada Masalah Si Sebenarnya Saya Mau Mengajak Teman Kristen Semua Apapun Denom Kita Apapun Anggapan Kita Terhadap Yesus Itu Sang Pencipta Atau Dia Hanya Sebagai Utusan Kata Anak Manusia Apakah Satu Hal Itu Yang Penting Intinya Adalah Yesus Itu Sang Mesias Juru Selamat Sudah Penebus Dosa Itu Saja Tidak Ada Yang Bisa Datang Kepada Bapak Tanpa Melalui Yesus Itu Saja Pegang Yang Lain Lainnya Sudah Hiraukan Saja Semua Dia Manusia Disibuk Dia Bang Lahir Dari Lubang Selangkangan Seperti Kata Kata Orang No Problem Jadilah Kristen Yang Santui Damai Dalam Imanmu Toh Sekeras Apapun Kalian Membela Ketuhanan Yesus Kristus Kalau Kalian Menang Pun Jadi Apa Kenapa Kenapa Kalian Sibuk Sibuk Bela Tuhan 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 Itu Fine Fine Santai Santai Perbaikilah Hidup Kalian Damailah Kasihilah Orang Yang Berbeda Agama Dengan Kita Orang Yang Berbeda Pemahaman Tidak Usah Kalian Menghujat Tidak 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 Menyalah Nyalakan Agama Lain Tidak Tidak Merasa Paling Benar Dengan Denom Dengan Agamamu Santui Santailah Damai Kan Untuk Menjadi Kristen Itu Susah Bukan Enak Loh Itu Harus Gimana Gimana Coba Tapi Sebelumnya Ini Boleh Biar Aku Bisa Buka Komal Nanti Boleh Nggak Ijin Polo Polo Dulu Tolong Silahkan Pak Jari Pengikutnya Masih Sedikit Nih Saya Besiknya Dari Tantos Menyebut Sin tua Ya Sedang Sinodenya Masih Di PR Raja Ya Terhutung Ya Pimpinan Tertinggi Kami Eporus Ya Eporus Ya Terkenal Dulu PTP Simarmata Ya Simarmata Almarhum Beliau Berarti Itu yang disebut Dengan Satu dogma Dengan HKI Ya Betul 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 HKI Ya Seperti itu Loh Pak Sinode Di Raja Tarut Itu Aja Jadi Simpulannya Kebedaan Terjadi Karena Keberkirsaan Juga Memiliki Konsep Dengan Cara Pasir Masing Ya Ya Sama Dengan Teman Teman Juga Semua Ada Aliran Aliran Yang Lain Tetapi Bagi Anda Semua Kan Aliran Di Luar Aliran Anda Itu Kan Dianggap Sebagai Bidah Atau Sesat Ya Kan Betul Gak Pak Kalau Kalau Di Kami Aliran Itu Tidak Bisa Dibidarkan Atau Setat Selagi Dia Konsep Inti Dari Pengajaran Mengakui Allah Subhanahu Sallam Kemudian Dan Rasul Nabi Muhammad Sallam Adalah Nabi Sallam Tetapi Kan Oke Dalam Ketauhitan Itu Oke Satu Satu Masih Sama Tetapi Ketika Kita Menyinggung Soal Maaf Misalnya Ahmadiyah Atau Sia Kan Kita Teman-Teman Semua Kan Berani Tegal Itu Bukan Muslim Itu Bukan Islam Kan Bisa Seperti Itu Nanti Ada Kami Yang Bisa Menjelaskan Apakah Sia Itu Bagian Dari Dari Sama Iya Sesi Sudah Mendapatkan Gambaran Soal Itu Ya Kan Tapi Itu Bukan Ranah Saya Ya Kan Biarlah Menjadi Apa 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 Itu Namanya Warna Dari Warna Warna Dari Keislaman Ya Kan Dan Kalau Masalah Magia Itu Apakah Mereka Bagian Dari Daripada Keislaman Silahkan Tanyakan Kalau Perbedaan Perbedaan Organisasi Itu Hanya Perbedaan Sebuah Cara Pandangan Implementasi Jadi Dalam Islam Apapun Dia Jenis Mazda Jika Masjid Berfokus Pada Allah Dan Nabi Muhammad Kita Sampai Yang Namanya Tadensi Perbedaan Iya Tapi Tadi Di awal Saya Simak Pak Theodor Nih Mualaf Tuh Iya Oh iya Sebelumnya Dari Mana Saya Dari Prosesan Juga Jadi Pengaruh Kaliran Mati Iya Tepatnya Pak Aduh Kalau Gereja Saya Banyak Ya Terakhirlah 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 Dari GKP GKPI Tentakosta Berarti Bayar Itu GPDI Bapak GKPI Bukan Karismatik Ya Pak Bukan Jadi Dia Aliran Nasional Dia Gereja GPD Gereja Tentakosta Di Indonesia Ya Ada D-nya Kan Ya GPD Itu Aliran Dengan Itu Pendetanya Apa Darum Dorong Dorong Ya Kurang Tau Juga GPDI GPDI Itu Ada Ini Gini Gini GPDI Dan GPDI Kan Ada Pantekosta Penta Kosta Nah Itu Sampai Sekarang Saya Bingung Pantekosta Dengan Penta Kosta Itu Saya Bingung Kalau Penta Kosta Ini Kan Ini Ada Pantekosta Penta Kosta Penta Dan Pante Nah Kami Yang Menggunakan Pante Pante Ini Cenderung Berbasis Nasional Jadi Tidak Menggunakan Instrument Keiman Dengan 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 Basa Basa Rol Nah Kata Pantai Itu Dari Mana Itu Yang Saya Tau Dia Kan Tenta Tenta Kan Lima Tenta Kosta Tengar Ke 50 Tenta Kosta Kok Mulai Mulai Dari Peristiwa Namanya Puasa Pun Bagian Dari Pantekosta Hal Berpuasa Hingga Hari Pantekosta Tapi Kalau Di Penta Di Pantai Tuh Deliber Tapi Di GPDI Ada Perpuluhan Gak Pak Kalau Di GPDI Di GPGPD Jadi Gereja Anda Terakhir Oh Tidak Ada Tidak Ada Tetapi Persembahan Sulung Ada Persembahan Buah Sulung Ada Ada Kok Malah Kebalik Pak Persembahan Buah Sulung Ada Pak Aneh Ini Pak Aneh Jadi Kalau Persembahan Buah Sulung Apa Yang Mau Di Persembah Pak Yang Di Begini Literasinya Gereja Itu Saya Tau Karena Saya Hanya Dua Bulan Ya Praksis Dua Bulan Karena Saya Tidak Menetap Dalam Satu Gereja Karena Kebutuhan Pengajaran Bu Beginilah Pak Pak Theodor Karena Dua Bulan Saya Mau Anda Inilah Sharing Sering Terakhirlah Paling Lama Anda Didenominasi Mana Itu Sajalah Di Gereja Mana Itulah Gak Ada Yang Lama Pak Gak Ada Yang Lama Gak Ada Yang Lama Berarti Hanya Dua Bulan Tiga Bulan Gitu Gak Ada Sampai Bertahun Tahun Pak Ya Karena Sejatinya Seperti Bapak Tahu Gak Namanya Kalau Kecuali Konsep Apa Yang Namanya Sekolah Teologi Di Tarutung Itu Yang dimiliki HKBP Maksudnya Sekolah Pendidikan Pendetri Yang dimiliki Di Tarutung Di PR Aja Dimiliki HKBP Masuknya Anda Pernah Di Itu Enggak Bapak Paham Enggak Nama Sekolah STT Itu Enggak Tahu Kalau Di Tarutung Ya Karena Saya Kan Di Bekasi Saya Kan Enggak Pernah Kesana Enggak Pernah Ke kantor Busat Jadi Kalau Di HKBP Itu Kan Ada Pendidikan Pendeta Ya STT Ya Setiap Ada Dan Itu Mereka Mendominasi Pengajaran Tentang konsep HKBP Ya Begitu Ya Terus Anda Maksudnya Sekolah Teologi Juga Sejenis Itu Sejenis Yang STT Tidak Tidak Berfokus Pada Satu Gereja Jadi Gereja Kita Itu Bagian Dari Sekolah Teologi Malah Bingung Saya Jadi Anda Di Baktis Dimana Saya Pertama Kali Di Baktis Itu Di GKI GKI Artinya Markuria Markuria Sepadan Dengan Gereja Indonesia Yang Sepadan Dengan Markuria Tidak Aliran Dogmas Pertama Pria Bingung Juga Lapa Saya Pak GKI Lupa Bapak Tidak Tau GKI Saya Tau Tapi Anda Dari GKI Ke GPDI Artinya Anda Di GPDI Cuma Dua Bulan Tetapi GKI Berapa Lama Di GKI Saya Tidak Tidak Sekitar Dua Tahun Ya Tidak Anakan Ditung Dari Masa Sekil Bapak Tanya Partisnya Dimana Ini Kalau Kayak saya Kan Mulai dari Kecil Sampai Sekarang AKBP Tidak Pindah Ya Itu Kan Apri Berat Tuan Tuan Dan Pak Jadik Saya Mohon Ijin Mendahulu Ya Saya Terima kasih Pak Jadik Santai Dan Apa Saya Memohon Maaf Berkali Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Mohon Dibakkan Pak Jadik Ya Sama Sama Pak Ya Saat Malam Pagi Sama Dahulu Ya Assalamualaikum Baru-baru-baru Babelannya Di Kampung Mana Pak Jadik Saya Di Kebalen Pak Oh Ini Pak Ini Dari Bekasi Jadi Kebalen Pak Jadik Dari Bekasi Ya Babelan Dari Kecil Masa Di Bekasi Babelan Dekat Teluk Pucung Sana Beritahu Dengan Daerah Keranji Keranji Sama Sekolah Di Keranji Disitu Ada Pernah Saya Ada Kunjungan Dulu Itu Di Gereja HKBP Di Kumna Sinar Harapan Bukan Yang Dulu Ya Kenapa Itu Kok Bisa Kunjungan KKBP Di Sana Ya Ada Bagian Dari Oke Teman Teman Semua Ini Sudah Subuh Waktunya Istirahat Terima Ini Selamat Beristirahat Buat Semua Batasi Waktulah Biar Kita Bisa Ketemu Waktu Yang Akan Datang Dengan Kondisi Yang Sehat Itu Yang Penting Sudah Dulu Kita Jumpa Lagi Esok Hari Kalau Ada Kata Hilap Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Beristirahat Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai